Gemuruh Aura menakutkan menyebar dengan liar di hutan seratus luas. Meskipun kedua belah pihak menahan kekuatan mereka dan hanya membidik hutan yang pihak lain tidak ingin hancurkan, benturan kekuatan mereka segera menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Mereka semua dibentak atau bahkan dicopot oleh kekuatan lawan. Kekuatan kematian Luan, khususnya, membuat pepohonan layu segera setelah bersentuhan dengannya. Tidak peduli betapa kuatnya pepohonan itu, meskipun permukaan dan bagian dalam pepohonan tidak berubah setelah disapu oleh kekuatan kematian, mereka tetap mati sepenuhnya. Setelah menekan kekuatan pihak lain, Luan tidak ingin menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada seratus hutan luas. Bagaimanapun juga, pohon-pohon itu tidak bersalah. Setelah dia berhenti melepaskan kekuatannya, pihak lain segera berhenti juga. Namun, meski kedua belah pihak berhenti bertengkar, permusuhan di antara mereka tidak berhenti. Kali ini, Luan tidak melepaskan pihak lainnya. Dengan statusnya saat ini, jika dia membiarkannya begitu saja, dia tidak akan kehilangan muka. Apa maksudnya ini? Luan benar-benar berbalik dan bertanya pada para Wutling di depannya dengan dingin. Kamu ingin menyerangku? Kedua Wutling itu memandang Luan. Kekuatannya barusan benar-benar mengejutkan dan membuat mereka takut. Mungkinkah kekuatan yang barusan adalah kekuatan kematian? Mereka telah mendengar rumor bahwa Luan memiliki kekuatan kematian, tapi mereka tidak menyangka itu benar. Kedua Wutling itu tidak berbicara, dan Luan tidak berniat pergi atau melepaskan mereka. Dia memandang kedua Wutling itu dan berkata, Saya ingin penjelasan. Wutling yang lebih kuat terlihat sangat serius. Setelah Indra Ketuhanan di lautan kesadarannya beredar dengan cepat, dia berbicara lagi. Bukan apa-apa. Karena kamu ingin tahu tentang jaminan Mountain Race, aku bisa memberitahumu. Tapi aku punya syarat. Luan tahu bahwa pihak lain sedang mengubah topik, tapi dia benar-benar ingin tahu tentang jaminan Mountain Race. Dia berkata, Kondisi apa? Biarkan Tuan Muda Sengoku mengalahkannya. Kata keluarga Wutling segera. Luan tercengang saat mendengar ini. Mata gelapnya segera menjadi lebih dalam. Niat membunuhnya telah memenuhi kegelapan sepenuhnya. Ia benar-benar tidak menyangka pihak lain mau bertengkar dengan istrinya. Sebagai suami Luan, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyakiti istrinya? Terlebih lagi, mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya seperti menamparkan wajahnya. Berderak. Luan mengepalkan tangannya. Meskipun dia terbiasa bersikap tenang dan terkendali, mustahil baginya untuk benar-benar tenang jika menyangkut istrinya. Dia segera mengerahkan kekuatan dalam garis keturunannya dan bersiap untuk menyerang kedua Wutling tersebut. Namun, sebuah tangan halus dan lembut tiba-tiba meraih tangannya. Itu adalah Yao, yang berada di samping Luan. Suamiku, biarkan aku yang melakukannya, kata Yao lembut. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Bahkan jika dia menghadapi yang lebih lemah dari dua penghuni kayu, tingkatan penghuni kayu ini masih jauh lebih tinggi daripada milik Yao. Perbedaan kekuatan murni bahkan lebih besar, hampir setara dengan perbedaan alam antara Luan dan Yao. Bahkan jika istrinya telah meningkatkan kekuatannya melalui seni abadi eksplosif khusus dari alam abadi, sosok pihak lain masih akan sangat kabur dan sulit ditangkap. Bukan karena Yao tidak punya peluang untuk menang, tapi itu sangat berbahaya. Melihat Luan tidak menjawab, Yao berbicara sekali lagi. Tidak mudah bagiku untuk menemukan lawan untuk diadu. Suamiku, percayalah padaku. Luan mengerutkan kening saat melihat betapa seriusnya istrinya. Setelah beberapa tarikan nafas, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke. Suara Luan terdengar berat. Itu karena dia mengkhawatirkan istrinya. Yao tersenyum bahagia saat melihat Luan setuju. Senyumannya bukan hanya karena ia mampu melawan, tetapi juga karena ia melihat betapa suaminya sangat menyayanginya. Dia tahu bahwa suaminya pasti sangat bertekad untuk menyetujuinya. Karena itu, dia tidak akan mempermalukan suaminya. Sebagai tuan muda Sengoku, dia mewakili seluruh Sengoku. Binatang aneh yang menantangnya ini menantang seluruh Sengoku. Itu bahkan menantang martabat Sengoku. Ini adalah masalah yang sangat serius. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Yao menoleh untuk melihat kedua Wutling di kejauhan. Suaranya langsung berubah dari lembut menjadi dingin. Mari kita mulai. Kedua Wutling itu tercengang. Wutling yang lebih kuat segera berkata, kita tidak bisa bertarung di hutan. Wutling yang lain segera berkata, ayo bertarung di tempat lain. Dengan itu, Wutling segera mengangkat tangannya dan membuat portal teleportasi. Segera, portal teleportasi muncul di antara kedua pihak. Si Wutling berkata lagi, jangan khawatir. Kami tidak akan melukaimu. Portalnya mengarah ke dataran. Perlombaan roh kayu berbicara, tetapi Luan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Portal teleportasi sangat dekat sehingga dia bisa dengan jelas merasakan kemana tujuannya. Itu memang masih di Wutlife Planet. Menurut petas preading Star Tribae, itu memang sebuah dataran. Luan memandang Yao. Yao mengerti. Keduanya segera masuk ke portal teleportasi. Kedua Wutling itu tercengang ketika mereka melihat mereka berdua menghilang ke dalam portal teleportasi. Mereka berpikir bahwa mereka harus membujuk mereka lagi. Mereka tidak mengira mereka akan begitu ceroboh saat memasuki portal teleportasi. Keduanya terlalu naif. Mereka hanya bisa bertahan sampai sekarang karena berada di level tujuh. Jika mereka berbohong, mereka berdua sudah dalam bahaya besar. Namun, karena mereka berdua sudah masuk, mereka tidak akan menundanya. Mereka segera pindah ke portal dan menghilang ke dalam hutan seratus luas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Woodlife Planet, di dataran tak berujung. Ada padang rumput yang tak berujung. Rumputan itu jauh lebih tinggi daripada rumput di planet abadi. Hampir mencapai lutut. Ketika kedua Wutling tiba melalui portal teleportasi, Luan dan Yao sudah menunggu di padang rumput. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Setelah kedua Wutling saling memandang, mereka segera mundur ke jarak lebih dari 3.000 kaki. Faktanya, bagi makhluk surgawi, 3.000 kaki terlalu dekat. Kecuali jika itu adalah serangan jarak dekat, serangan apapun bisa mencapai jarak 3.000 kaki secara instan. Sangat sulit bagi orang-orang dengan level yang sama untuk melarikan diri. Informasi Fuyu telah menjelaskan beberapa karakteristik Wutlings. Mereka adalah ras binatang aneh yang bisa bertarung dalam jarak jauh dan dekat. Namun, mereka paling baik dalam setengah serangan jarak dekat dan setengah serangan jarak jauh. Jarak 3.000 kaki seperti ini seharusnya menjadi jarak terbaik bagi para Wutling. Namun, Yao tidak keberatan dan tidak mundur. Setelah Wutling yang lebih lemah berhenti, Wutling yang lebih kuat mundur lebih jauh. Setelah berdiri diam, dia berteriak kepada Luan di kejauhan, kamu boleh mulai. Luan menutup telinga terhadap teriakan suku roh kayu. Dia bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia hanya menatap istrinya dan berkata dengan tenang, selama kamu tidak membunuh mereka, tidak masalah jika kamu melumpuhkan mereka. Saat dia berbicara, Luan berhenti dan berkata lagi, tidak, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Jangan ragu, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Mendengar perkataan suaminya, Yao jelas tercengang. Dia tidak menyangka suaminya akan mengizinkannya membunuh pihak lain. Namun, apakah itu di rumah atau di luar, Yao pasti akan mendengarkan Luan. Suaminya mengizinkannya menyerang tanpa ragu, jadi dia tidak akan memberikan waktu luang apapun. Luan tidak sengaja menyembunyikan suaranya. Karena itu, bahkan dua Wutling yang berjarak 3000 kaki jauhnya dapat mendengarnya dengan jelas. Kedua Wutling itu segera saling berpandangan. Mereka hanya ingin belajar satu sama lain, namun mereka tidak menyangka pihak lain memiliki niat untuk membunuh. Namun, tidak ada pihak yang mengatakan apapun untuk berhenti sekarang. Sekarang setelah Luan mengucapkan kata-kata itu, kedua penghuni kayu itu tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Terlebih lagi, karena pihak lain dapat membunuh mereka, mereka juga dapat melakukan hal yang sama. Wajah roh kayu segera menjadi lebih bertekad dan penuh semangat juang. Tubuhnya yang berbentuk banteng, yang panjangnya 10 kaki, melepaskan energi dari dalam. Segera, sejumlah besar energi memenuhi seluruh tubuhnya. Kerumputan yang diselimuti energi bergetar hebat dan bahkan tumbuh pesat. Hati-hati, Luan memandang istrinya dan berkata, kali ini, suaranya sangat pelan. Yao mengangguk sedikit, Luan tidak berkata apa-apa dan segera mundur ke satu sisi, bukannya ke belakang. Terlebih lagi, Luan tidak mundur terlalu jauh. Dia bahkan bisa terpengaruh oleh kekuatan keduanya kapan saja. Namun, bagaimanapun juga, orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran telah mundur. Selanjutnya adalah pertarungan antara kedua pihak. Setelah Luan pergi, dia melihat lawannya yang berada 3000 kaki jauhnya. Matanya yang awalnya lembut dan konsepsi artistiknya berubah dengan cepat saat dia menoleh. Ketika dia melihat ke arah Woodlings di kejauhan, temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Konsepsi artistik ilahi. Dia harus memenangkan pertempuran ini, dan menang dengan sengit. 3512. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, meniup rumputan ke satu sisi. Kedua belah pihak saling memandang dari jarak 3000 kaki. Mata makhluk kayu itu tegas dan tajam, sedangkan mata indah Yao hanya memiliki kesucian. Selain itu, tidak ada emosi lain. Kekuatan makhluk kayu jauh lebih tinggi daripada kekuatan Yao. Ini juga merupakan tantangan nyata pertama Yao setelah memasuki alam surgawi. Ditambah dengan provokasi pihak lain terhadap dirinya dan suaminya, serta permintaan suaminya agar ia tidak merasa ragu, ia tak rela menyembunyikan kekuatannya. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Berdengung. Seketika, cahaya berwarna pelangi muncul. Namun, tidak seperti orang lain di Sengoku yang memiliki ki abadi tertinggi, cahaya berwarna pelangi Yao lebih transparan dan lebih ilusi, dengan kesucian yang sangat kuat. Cahaya berwarna pelangi mengelilingi tubuh Yao dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan cepat berubah menjadi jubah abadi tertinggi. Saat Yao menggunakan kekuatannya, makhluk kayu juga segera menyerang. Itu pasti tidak akan menyaksikan pihak lain mengerahkan sepenuhnya kekuatan di tubuhnya dan meningkatkan kondisi dan kekuatannya ke level tertinggi sebelum menyerang. Karena ini adalah pertarungan sampai mati, itu pasti tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya. Mengaum. Gemuruh. Setelah auman makhluk kayu, rumput di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Kerumputan yang panjangnya hanya sekitar tiga kaki segera memanjang tanpa batas, membentuk keadaan yang sangat keras yang menyapu Yao dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, panjangnya lebih dari dua ribu kaki, dan sisi rumputnya sangat tajam. Ketangguhannya juga berubah secara mendasar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah spesies yang sama sekali berbeda. Di bawah kekuatan makhluk kayu, itu menjadi senjata yang ampuh. Namun, jubah abadi tertinggi adalah salah satu teknik abadi terbaik Sengoku. Hanya butuh sekejap untuk terbentuk. Bahkan jika makhluk kayu lebih kuat, ia pasti tidak dapat menghentikannya dari jarak tiga ribu kaki. Jubah berwarna pelangi itu sangat mempesona. Ditambah dengan kekosongan setengah transparan dan kekudusan yang kuat, niat Yao hampir mencapai puncaknya. Di saat yang sama dia melepaskan jubah abadi tertinggi, Yao menerapkan kekuatan berkah pada dirinya sendiri. Seolah-olah Luan telah memasuki alam Dewa Iblis. Kekuatannya langsung melonjak, dan dia langsung menangkap serangan lawan. Meski sangat samar, dia masih bisa melihatnya. Cahaya berwarna pelangi menyala di tangan kirinya, dan staf abadi muncul. Menghadapi rumput besar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menutupi bumi, Yao tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung, dia juga tidak memilih untuk menggunakan tubuhnya untuk menghindar dengan paksa. Bahkan Luan mungkin tidak bisa menghindari serangan kecepatan dan kepadatan seperti itu. Sosok Yao segera mundur. Gemuruh. Rumputan raksasa berjatuhan dari langit, langsung menembus tanah di area seluas 10 ribu kaki. Selain itu, area dampaknya meluas dengan cepat, dan bumi di sekitarnya meledak, membentuk kawas setinggi lebih dari 40 ribu kaki. Namun, serangan rumput raksasa itu belum berakhir. Setelah mundur dengan cepat, mata indah Yao menyipit. Kakinya menyentuh tanah dan dia langsung mengubah arah, bergegas ke langit. Saat dia terbang ke ketinggian 10 ribu kaki, tanah di bawah kakinya sekali lagi meledak. Rumputan besar yang tak terhitung jumlahnya mengjulang dari langit dan melesat ke arah langit. Menghindarinya. Perlombaan roh kayu tidak tinggal diam di tempatnya. Sebaliknya, mereka terus berlari ke depan, menjaga jarak sekitar 15 ribu kaki dari Yao. Dengan cara ini, mereka dapat mengendalikan rumput besar ini dengan sempurna. Namun, saat melihat Yao tiba-tiba terbang ke udara, ia terkejut dan sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Alam Surgawi ini benar-benar dapat merasakan rumput raksasanya. Orang harus tahu bahwa rumput raksasanya tersembunyi dengan baik di bawah tanah. Terlebih lagi, guncangan dahsyat setelah bumi meledak ternyata sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kekuasaan. Dibutuhkan konsentrasi yang sangat besar untuk dapat merasakannya dengan jelas. Yao memang sangat fokus, tapi merasakan rumput bukanlah hal yang sulit baginya. Saat ini, ruang di bawah kakinya tidak pecah. Getaran bumi memang mempengaruhi persepsi kekuasaan, namun tidak mempengaruhi persepsi ruang. Namun, rumput raksasa di bawahnya terus memanjang. Yao tahu itu pasti ada hubungannya dengan ras roh kayu yang mengejarnya. Selama dia tidak bisa menjauh dari perlombaan roh kayu, rumput raksasa itu mungkin akan terus memanjang. Namun, kekuatan ras roh kayu berada di atas kekuatan Yao, dan kecepatannya juga di atas kecepatan Yao. Di sisi lain, kecepatan rumputan raksasa ini malah lebih cepat. Tidak realistis mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri. Yao menundukkan kepalanya dan melihat ke arah rumput raksasa yang berlari ke arahnya. Tidak ada kepanikan di matanya yang indah. Dia hanya menunjuk staf abadi di tangan kirinya. Bas! Ledakan! Setelah suara yang sangat sulit didengar muncul, diikuti dengan ledakan yang sangat keras. Ruangan itu benar-benar hancur. Lampu berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya menyala, seperti kembang api yang meledak di udara. Namun, mereka hanya menuju satu arah. Setiap kembang api adalah energi abadi tertinggi dengan diameter 10 kaki. Itu menyebar hingga jarak 15 ribu kaki. Cahayanya begitu kuat bahkan membuat langit menjadi gelap, seolah-olah seluruh dunia hanya tersisa dengan cahaya berwarna pelangi seperti kembang api. Energi abadi tertinggi sangat cepat, dan langsung bertabrakan dengan rumput raksasa di bawah. Gemuruh! Energi abadi tertinggi di atas bertabrakan dengan keras dengan rumput raksasa di bawah, dan ledakan yang menghancurkan bumi segera terjadi. Dampak mengerikan itu segera menghancurkan tanah di sekitarnya dan meledak. Perlombaan roh kayu terkejut. Secara alami, ia tidak dikejutkan oleh ledakan di tanah, tetapi oleh tabrakan antara kedua sisi. Meski penglihatannya terhalang oleh ledakan, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa cahaya berwarna pelangi ini meledak saat memasuki rumputan raksasa. Ledakan tersebut tidak hanya menghancurkan rumput raksasa, tetapi kekuatan penyebaran yang dahsyat langsung menghilangkan kendali atas rumput raksasa tersebut. Ia benar-benar kehilangan persepsinya, dan rumput raksasa itu menjadi benda tanpa pemilik. Ia bahkan menolak kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, di tengah pertarungan, meski sedang berpikir, ia tidak bisa berhenti bergerak. Apalagi itu baru saja dimulai. Tanah di sekitarnya juga hancur. Batuan berterbangan di udara, dan tidak dapat menggerakkan rumput di lingkungan. Karena tidak bisa menggunakan rumput, ia siap menggunakan kekuatannya sendiri. Yao berada tinggi di langit, dan rendah di langit. Tidak diragukan lagi, ia berada di atas angin. Teknik gerakan Wood Spirit Rache sangat cepat dan lincah. Meski tubuhnya seperti sapi, teknik gerakannya sangat berbeda. Ia dengan cepat naik dalam ledakan batu. Di saat yang sama, kekuatan coklat tua terbentuk di sekeliling tubuhnya dan melesat ke arah Yao di langit. Di ruang yang kacau, energi ini melewati puing-puing dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan semua batu besar yang menghalangi jalannya semudah menghancurkan rumput kering. Tidak hanya itu, tetapi juga berkembang pesat saat naik, membentuk piringan besar yang meluncur menuju Yao, seolah ingin langsung mengirim Yao terbang ke tempat yang lebih tinggi. Dalam pertempuran antara para penggarap alam surgawi, jika mereka bisa memaksa musuh untuk terbang semakin tinggi, maka keunggulan mereka akan menjadi semakin kuat. Lagi pula, bagi para penggarap alam surgawi, batasan dunia ini sangat mudah untuk disentuh. Begitu mereka melampaui ketinggian tertentu, kekuatan di alam semesta yang luas akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada para penggarap alam surgawi. Itu setara dengan diserang dari depan dan belakang. Yao secara alami mengetahui niat lawannya. Kecepatan cakramnya sangat cepat, tetapi untuk mencegah Yao melarikan diri dari satu sisi, jangkauannya sangat jauh. Yao tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menunjuk staf abadi lagi. Segera, kerucut ki abadi tertinggi yang sangat ramping turun dari langit dan menembus ke arah pusat serangan cakram. Kecepatan cahayanya sangat cepat, bahkan tatapan luan membeku di kejauhan. Ini mungkin merupakan serangan target tunggal yang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki fajar untuk menggunakannya, dia pasti akan mempelajari teknik abadi ini dari istrinya. Gemuruh. Seribu kaki di tengah piringan besar yang panjangnya lebih dari tiga ribu kaki segera ditembus oleh cahaya tujuh warna, membentuk celah besar. Sosok Yao segera melewati celah ini. Dia tidak terus naik ke langit, tapi langsung terjun ke bawah. Bagaimana ras roh kayu bisa membiarkan Yao kembali ke tanah dengan begitu mudah? Setelah dua serangan yang tidak efektif, ia segera memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Itu benar. Perlombaan roh kayu mirip dengan sapi. Sapi adalah spesies yang menyerang ke depan dengan ceroboh, dan kekuatan ras roh kayu juga luar biasa hebatnya. Selain kecepatan dan teknik pergerakannya yang sangat cepat, itu seperti serangan kilat besar yang terus berubah arah di mata Yao. Ia bergegas ke arahnya melalui jalan berbentuk ular. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, Yao pasti tidak akan khawatir untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan lawan. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat tubuh lawannya dengan jelas sekarang, apalagi keempat kukuhnya. Meski begitu, Yao tidak punya pikiran untuk mundur atau menghindar. Dia tahu bahwa ketika suaminya menghadapi musuh yang lebih kuat, yang paling diinginkannya adalah bisa menutup jarak dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini karena hanya dalam pertarungan jarak dekat ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak, mustahil untuk menantang seseorang dengan level lebih tinggi dalam hal kekuatan. Sambil memegang ratstaff abadi di tangannya, Yao tidak mengurangi kecepatannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang ras roh kayu. 3.513 Dataran yang awalnya sepi kini seluruhnya tertutup oleh suara keras. Batuan yang mengerikan terbang sangat jauh. Semua burung dan binatang aneh yang ingin mendekat langsung lari panik saat melihat pemandangan seperti hari kiamat dari jauh. Mereka begitu ketakutan bahkan tersandung saat berlari. Batuan berterbangan dengan liar di langit. Yang tertinggi telah mencapai 1.500 ribu kaki. Ia meninggalkan planet ini dan terbang menuju alam semesta yang luas. Pada saat ini, Yao dan makhluk kayu sedang menyerang ke atas dan ke bawah. Kecepatan mereka sangat cepat, dan ketinggian tumbukan seharusnya sekitar 50 ribu kaki. 50 ribu kaki sudah dianggap sangat tinggi di planet ini. Luan melihat pemandangan di bebatuan dari jauh. Mata gelapnya melihat semuanya dengan jelas. Semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Ini dia. Ledakan. Yao memegang ratongkat mantra abadi dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, staff mantra abadi meledak dengan jumlah ki abadi tertinggi. Itu bertabrakan dengan makhluk kayu yang menyerang langsung ke arahnya. Saat kedua sisi bertabrakan, sosok Yao langsung terlempar ke satu sisi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat makhluk kayu, dia mendapat dukungan dari staff mantra abadi. Bahkan tanpa mantra hati abadi, kekuatan staff mantra abadi jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata tingkat surga. Dengan dukungan kekuatannya, dia benar-benar mengirim makhluk kayu itu terbang. Ledakan. Dampak besar muncul lagi di langit dan menyebar dengan cepat. Sosok makhluk kayu terlempar ke belakang, menghancurkan semua batu besar di langit. Ia terbang mundur sejauh lebih dari 20 ribu kaki. Namun, dampak serangan Yao juga sangat kuat. Benturan kekuatan juga membuat Yao terbang. Bahkan juga abadi tertinggi di sekelilingnya memiliki retakan yang dalam. Akibat dampaknya, organ dalam Yao semakin rusak. Bagaimanapun juga, Yao adalah semoku sejati. Kemampuan penyembuhan tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Luan. Dia segera menyembuhkan secara paksa luka di organ dalamnya. Bahkan jubah abadi tertinggi pulih dengan cepat. Di sisi lain, makhluk kayu yang dikirim terbang oleh staff mantra abadi tidak mengalami kerusakan sebanyak yang diperkirakan. Karena memiliki lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya, mustahil ia bertabrakan langsung dengan tubuh Yao. Namun, ia memang terluka. Ada penyok yang terlihat jelas di bahu kanannya, dan retakan kecil muncul. Namun, makhluk kayu ini juga memiliki kemampuan penyembuhan tertentu. Tubuhnya yang seperti pohon dengan cepat sembuh, dan retakannya terisi. Serangan ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada kedua belah pihak. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka saling menyerang lagi. Ledakan. Ledakan. Para penghuni kayu berlari dengan liar di udara seolah-olah mereka sedang berlari di tanah datar. Kecepatan mereka sangat cepat. Sosok Yao juga berubah menjadi aliran cahaya tujuh warna dan bergegas menuju penghuni kayu. Dia tahu dari jauh bahwa suku roh kayu tidak siap melancarkan serangan jarak jauh, namun pihak lain masih memilih untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tentu saja, dia ingin melihat ini terjadi. Baru saja, kecepatan lawannya terlalu cepat sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa meminjam kekuatan staff sihir abadi untuk menghindari serangan itu untuk sementara sehingga dia tidak terlempar ke udara. Sekarang keduanya berada pada ketinggian yang sama, Yao punya banyak pilihan. Suara mendesing. Kecepatan Yao meningkat sekali lagi. Terlebih lagi, dia tidak memilih untuk menyerang secara lurus ke depan, melainkan mengubah arahnya dengan kecepatan yang tidak teratur. Dia dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Hal yang sama juga terjadi pada penghuni kayu. Mereka juga datang ke sini, dan jarak antara kedua sisi kurang dari seratus kaki. Namun, karena Yao terus-menerus mengubah arah, penghuni kayu tidak dapat memperkirakan di mana Yao akan berakhir. Mereka terpaksa mengurangi kecepatannya, yang berarti momentumnya telah hilang. Ketika teknik dan kecepatan gerakan lawan berada di luar kemampuannya untuk melihat dengan jelas atau bahkan menangkapnya, Lu An mengajari Yao dua gaya bertarung. Jika dia masih bisa melihat secara samar sosok lawannya, cara terbaik adalah membiarkan lawan memasuki pikiran pertarungannya dan membiarkan lawan mengikutinya. Dengan cara ini, dia bisa melihat sosok lawan bahkan pukulan dan tendangannya. Jika dia bahkan tidak bisa menangkap sosok lawan, dia harus menerima serangan lawan secara langsung. Pada saat terjadi tabrakan, dia harus memaksa lawannya untuk berhenti. Hanya dengan menggenggam erat lawannya dia bisa memiliki kesempatan untuk bertarung. Tidak diragukan lagi, dalam situasi saat ini, Yao hanya perlu memilih metode pertama. Itulah yang dia lakukan. Kekuatan lawan berada di atas miliknya. Karena kebanggaan yang datang dari kekuatan, ia ingin mengambil inisiatif menyerang. Dengan cara ini, lawan harus mengejarnya. Sementara itu, setelah Yao terus berpindah arah, kecepatan lawan akan terus berkurang hingga mencapai level di mana bahkan Yao dapat menangkapnya dengan jelas. Kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Para penghuni kayu terus mengubah arah di udara dan mengejar Yao. Ketika mereka akhirnya sampai di depan Yao, kecepatan mereka sangat lambat. Mereka bahkan tidak berlari untuk menunjukkan kecepatan mereka yang sebenarnya. Inilah hasil yang ingin dilihat Yao. Kedua tanduk di kepala binatang aneh itu tiba-tiba memanjang. Mereka seperti dua senjata yang keras dan tajam, namun sekaligus lembut. Mereka menusuk ke arah Yao sepanjang tiga kaki. Ada deskripsi tentang penghuni kayu dalam kecerdasan Klan Fu, jadi Yao tidak terkejut. Dia memegang staf sihir abadi di tangan kirinya, dan tidak membiarkan jalur pergerakannya dikacaukan oleh serangan lawan. Sebaliknya, dia dengan cepat menghindari salah satu tanduk itu dengan tertib sesuai rencana. Sosoknya dengan cepat turun, dan dia ingin berputar ke belakang binatang aneh itu. Namun, tanduk binatang aneh lainnya mengikuti setelahnya, dan langsung mengarah ke punggung Yao. Meskipun dia memiliki perlindungan jubah abadi, Yao pasti tidak akan merasa nyaman jika punggungnya terkena kekuatan seperti itu. Bang! Yao berubah pikiran. Dia berbalik dan menggunakan staf sihir abadi untuk mengusir tanduk dari kejauhan. Di saat yang sama, telapak tangan kanannya terangkat ke atas. Riak langsung muncul di jubah abadi. Serangan telapak tangan Yao secara instan membawa pola khusus, dan teknik abadi miliknya langsung mengarah ke perut binatang aneh itu. Berbeda dengan Luan, Yao hanya perlu fokus pada satu jenis energi abadi. Karena itu, kecepatan dia melepaskan teknik abadi bahkan lebih cepat daripada Luan. Namun, bagaimana mungkin binatang aneh yang telah mencapai tingkat surga tidak mengetahui di mana kelebihan dan kekurangannya dalam pertempuran. Binatang aneh ini berani membiarkan Yao lewat di bawahnya, yang berarti dia tidak takut. Saat Yao menyerang, binatang aneh itu mengangkat salah satu kakinya tinggi-tinggi, lalu menginjak Yao dengan keras. Ledakan. Riak kekuatan besar turun dari langit, dan langsung menuju ke arah Yao, bertabrakan langsung dengan teknik abadinya. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak saling beradu, namun bukan benturan langsung sehingga menyebabkan kedua belah pihak kehilangan keseimbangan akibat benturan tersebut. Namun, meski dalam keadaan tidak seimbang, binatang aneh itu masih melepaskan tanduknya dengan sekuat tenaga, dan langsung menuju ke arah Yao, seolah ingin mengikatnya. Yao tentu saja tidak bisa diikat. Bahkan jika dia kehilangan keseimbangan, dia bisa meminjam kekuatan staff sihir abadi untuk menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Tubuhnya yang tampak lemah dengan cepat berputar di udara, dan juga abadi berkibar, dan dia langsung melarikan diri dari pengepungan tanduk. Tidak hanya itu, saat dia lepas dari tanduknya, tangan kanan Yao meraih salah satu tanduknya, lalu menariknya dengan sekuat tenaga. Bang. Penindasan garis darah. Kekuatan Yao benar-benar mencengkeram tanduk binatang aneh itu, dan dia dengan paksa menarik tubuhnya kembali, mencegah kedua sisinya terlepas karena dampak ledakan. Mendesis. Binatang aneh itu segera menjerit kesakitan. Tarikan yang begitu kuat menyebabkan tanduk dan kepalanya terasa sangat sakit. Namun, dipaksa berhenti pada dasarnya sama bagi kedua belah pihak. Tubuh binatang aneh itu bersinar terang, dan tiba-tiba ia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Ketika kedua belah pihak hanya berjarak tiga kaki, ia langsung menyerang Yao. Ini bukanlah serangan biasa. Dari segi kekuatan, ia bahkan tidak mampu menembus jubah abadi Yao, apalagi menimbulkan kerusakan parah padanya. Namun, suara ini sangat keras dan berat, serta dapat menyebabkan efek yang parah pada kepala dan lautan kesadaran. Meskipun itu adalah serangan suara, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah setengah serangan indera ketuhanan. Ah! Gemuruh! Dimanapun suara itu sampai, bebatuan dan tanah sekali lagi meledak, dan semua bebatuan di udara langsung berubah menjadi bubuk halus. Bumi terbalik, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Reaksi Yao sangat cepat, dan dia segera menempatkan staff sihir abadi di depannya. Lapisan pertahanan segera muncul di sekujur tubuhnya, menghalangi suara menakutkan di luar. Ini bukanlah pertahanan biasa, tapi pertahanan yang khusus menahan suara. Yao yang dilindungi oleh lapisan pertahanan tidak terluka, tapi dia masih bisa mendengar suara yang sangat keras. Di bawah serangan suara, sangat sulit baginya untuk bergerak. Dalam situasi di mana kekuatannya lebih rendah dari musuh, dia tidak bisa jatuh ke dalam keadaan pasif, juga tidak bisa berhenti. Inilah yang diajarkan Luan padanya. Pihak lain memiliki serangan suara, tapi Semoku juga memiliki teknik suara abadi yang kuat. Jubah abadi Yao bersinar terang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi ki abadi di dalam staf sihir abadi, berubah dari bertahan menjadi menyerang. Dalam sekejap, suara yang sangat keras muncul, dan suara ini tidak terdengar sama sekali. Ia secara langsung menahan serangan suara binatang aneh itu. Weng! Gemuruh! Di tengah konfrontasi, lautan kesadaran binatang aneh itu langsung mengeluarkan suara yang sangat memekatkan telinga. 3514 Teknik suara surgawi Faktanya, Semoku memiliki banyak teknik surgawi yang menggunakan serangan suara. Karena teknik surgawi ini kurang lebih tidak lazim, tidak semua orang dapat mempelajarinya. Oleh karena itu, untuk mengingatnya, masyarakat Semoku menyebutnya teknik suara surgawi. Faktanya, teknik surgawi yang digunakan Yao adalah teknik suara surgawi penekan laut. Itu berbeda dari serangan suara strain beast. Serangan terhadap lautan kesadaran dan rasa ilahi lebih kuat. Atribut yang kuat secara paksa membalikkan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Teknik suara surgawi penekan laut secara paksa menembus serangan suara binatang aneh dan langsung menuju ke kepala binatang aneh, mengalir ke lautan kesadarannya. Lautan kesadaran binatang aneh sepenuhnya ditutupi oleh teknik suara surgawi. Bahkan panca inderanya sangat terdistorsi, hampir menutup lautan kesadarannya. Peluang! Yao secara akurat menangkap celah lawan tepat pada waktunya. Luan berkata bahwa dia tidak perlu menahan diri sama sekali, jadi dia benar-benar tidak akan menahan diri. Sosok Yao langsung berlari ke depan. Pada saat yang sama, dia setengah berbalik dan mengangkat staf surgawi di tangan kirinya. Dia melewati binatang aneh di udara dan membentuk teknik surgawi kuat lainnya. Teknik surgawi bergabung dengan cahaya tujuh warna dan menghantam kepala binatang aneh itu seperti palu yang berat. Ledakan! Itu adalah serangan langsung. Kepala binatang aneh itu benar-benar hancur karena pukulan keras itu. Sosoknya seperti benda mati yang terlempar dari langit, menabrak jurang dengan keras. Ledakan! Usaran air besar segera meletus di tanah, dan kekuatan ledakannya membuat jurang semakin besar. Makhluk kayu yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut dan dengan cepat terbang menuju medan perang. Namun, ketika binatang aneh itu terbang kurang dari seratus kaki, sebuah kekuatan muncul di depannya dari udara tipis. Cahaya berdarah menghalangi jalannya, dan ia dengan cepat berhenti ketakutan. Ledakan! Cahaya berdarah itu meledak, mengejutkan binatang aneh itu baik secara fisik maupun mental. Strain Beast segera menoleh dan melihat kekejauhan. Ia melihat tangan kanan Luan terangkat dan cahaya berdarah di depannya. Benar, Luanlah yang bergerak. Lebih dari 30 ribu kaki jauhnya, kekuatan Luan dapat langsung muncul di depan binatang aneh dan menghentikannya karena Luan menggunakan kemampuan spasialnya untuk memindahkannya. Meskipun kekuatannya kuat, namun dalam keadaan statis dan tidak menyebar keluar. Itu hanya meledak setelah teleportasi dan menghancurkan ruang. Setelah melepaskan kekuatannya, Luan tidak menurunkan tangannya. Sebaliknya, dia mengepalkan keempat jarinya dan mengarahkan jari telunjuknya ke penghuni kayu di kejauhan. Meskipun jarak mereka lebih dari 30 ribu kaki dan suku roh kayu tidak dapat melihat mata Luan dengan jelas, dari postur Luan dapat diketahui bahwa dia sedang mengancamnya. Jika binatang aneh ini berani mencoba berpartisipasi dalam pertempuran lagi, Luan juga akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia bisa menjamin bahwa kedua binatang aneh ini tidak akan selamat. Melihat ancaman nyata dari manusia di kejauhan, Woodbone akhirnya membeku di tempatnya, tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Sengoku tidak muncul di Bima Sakti selama lebih dari 10 ribu tahun. Pengaruh mereka jauh lebih kecil dibandingkan klan Hachiko, belum lagi tuan muda Sengoku, yang tidak menimbulkan ancaman bagi ras roh kayu, dan mereka juga tidak takut padanya. Tapi Luan berbeda, Luan adalah karakter yang saat ini berada di puncak kekuasaannya. Berita tentang banyaknya pertarungannya dengan astral telah menyebar ke seluruh alam semesta. Mustahil untuk tidak takut pada orang seperti Luan. Suku roh kayu segera menoleh untuk melihat medan perang di kejauhan. Ia tidak percaya bahwa jenisnya sendiri akan dikalahkan begitu saja. Benar saja, binatang aneh yang dipukul di kepalanya tidak langsung patah. Selain itu, kekuatan staf sihir abadi Yao memang sangat kuat, dan juga telah mengerahkan beberapa teknik abadi, namun tetap tidak membunuh binatang aneh itu. Binatang aneh itu memiliki lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya, dan juga di kepalanya. Lebih penting lagi, Yao sebenarnya salah sasaran. Jika rahangnya dipukul dari bawah ke atas, binatang aneh itu akan pingsan di tempat meskipun dia tidak mati. Tapi kepala Yao terbentur. Tulang di kepalanya tidak hanya keras, tetapi yang lebih penting, suku roh kayu memiliki dua tanduk khusus di kepalanya, yang membuat kulit dan dagingnya lebih tebal dan pertahanannya lebih kuat. Serangan ini telah menghancurkan lapisan pertahanan di kepala binatang aneh itu, dan bahkan kepala di antara kedua tanduknya pun dimutilasi dengan parah. Darah segar mengalir dari kepala binatang aneh itu seperti orang gila. Tapi darah binatang aneh ini tidak berwarna merah, melainkan hijau tua. Meskipun binatang aneh itu menjadi linglung untuk sementara, ia tidak sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dalam keadaan di mana ia tidak dapat melihat dunia luar, ia tahu bahwa ia tidak dapat berhenti. Jadi, saat ia berlari dengan liar, ia dengan liar melepaskan kekuatannya tanpa titik buta untuk mengulur waktu agar dirinya dapat memulihkan kelima indranya sepenuhnya. Kenyataan membuktikan bahwa tindakannya sangat tepat. Ia terus-menerus melepaskan kekuatannya, membuat iau mustahil untuk mendekat. Namun menghadapi situasi seperti itu, iau tidak panik, juga tidak menyerah untuk menyerang. Luan telah mengajarinya bahwa ketika situasi seperti itu terjadi, itu adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan gerakan skala besar. Semakin kuat teknik abadi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerahkan kekuatannya. Memobilisasi kekuatan sementara pihak lain menggunakan kekuatannya secara sembarangan, ketika pihak lain terbangun, kekuatan yang dimobilisasi dalam sekejap pasti tidak sebaik kekuatan yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Jika digunakan dengan benar, hal ini dapat memberikan keuntungan yang sangat besar. Namun, iau tidak memilih teknik serangan abadi, karena pertahanan binatang aneh ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dan sekarang, meskipun kekuatan binatang aneh itu menyerang, sebagian besar bersifat defensif. Kemungkinan besar ia akan mempertahankan sejumlah besar pertahanan saat ia terbangun. Karena itu, iau bersiap untuk memilih teknik abadi berskala besar lainnya. Bang! Staff sihir abadi terbang keluar dari tangan iau, dan langsung terbang ke bawah, mencapai ketinggian 3.000 kaki di atas binatang aneh yang berlari dan berguling-guling di dalam jurang. Dan iau berada 100 kaki di atas staff sihir abadi. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, telapak tangan menghadap ke dalam, dan kemudian menamparkan staff sihir abadi dengan seluruh kekuatannya. Bas! Staff sihir abadi langsung bersinar terang, dan cahaya yang menyilaukan bahkan menyelimuti staff sihir abadi sepenuhnya, membuatnya mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian, gemuruh. Energi abadi tertinggi yang mengerikan segera meledak keluar dari staff sihir abadi, langsung membentuk 100 helai energi abadi tertinggi. Dengan staff sihir abadi sebagai pusatnya, mereka dengan cepat menyapu ke bawah. Kekuatan setiap helai energi abadi tertinggi sangatlah luar biasa. Mereka langsung mengalir ke tanah dari langit, seluas lebih dari 5.000 kaki. Ketebalan setiap helai energi abadi tertinggi lebih dari 4.000 kaki. Lebih penting lagi, ketika untayan energi abadi tertinggi ini menembus tanah, mereka dengan cepat mengembang dan menyatu di kedua sisi, yang berarti tidak ada titik buta. Energi abadi tertinggi langsung menyelimuti binatang aneh itu. Mata indah yao terfokus, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus lagi, melepaskan kekuatan yang lebih besar. Melalui staff sihir abadi, teknik abadi di bawah ini segera menjadi lebih mempesona, meletus dengan kekuatan yang lebih besar. Gemuruh. Tanahnya benar-benar diledakkan oleh energi abadi tertinggi, dan kedalamannya lebih dari 13.000 kaki. Hasilnya, teknik abadi berbentuk bola besar dengan diameter 6.000 kaki muncul di antara langit dan bumi, tergantung di udara, memungkinkan Luan dan suku kayu di kejauhan untuk melihatnya dengan jelas. Tidak buruk. Luan memandang ke arah yao, yang berdiri di atas teknik abadi yang sangat besar di kejauhan. Kini, kemampuan respon yao sudah sangat kuat. Di hadapannya, yao telah turun ke posisi staff sihir abadi dan meraihnya. Namun, staff sihir abadi tidak berhenti melepaskan kekuatannya. Sebaliknya, ia terus melepaskan kekuatan untuk mengendalikan seluruh teknik abadi. Di permukaan teknik abadi 6.000 kaki, sejumlah besar energi abadi tertinggi melonjak keluar, dan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalam teknik abadi. Ini mungkin akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada orang di dalamnya. Benar sekali, memang itulah yang terjadi. Binatang aneh yang belum bangun itu segera merasakan tekanan besar yang tiba-tiba menyerangnya. Terlebih lagi, itu adalah tekanan yang tidak memiliki titik buta, menyebabkan kecepatan pergerakannya menurun. Bahkan pertahanan di sekitar tubuhnya hancur sedikit demi sedikit di bawah tekanan yang sangat besar. Tidak, tepatnya, itu tidak hancur, tapi hancur. Di bawah tekanan energi abadi tertinggi, kekuatan itu tampaknya telah lepas dari kendali binatang aneh itu, dan ia terkelupas dengan tenang. Pada akhirnya, itu bahkan menyatu ke dalam teknik abadi, menjadi bagian dari kekuatan teknik abadi. Binatang aneh itu dengan cepat terbangun, tetapi ia benar-benar terkejut ketika melihat teknik abadi yang sangat besar menyelimutinya. Setelah menyerap kekuatannya, teknik abadi menjadi lebih kuat. Di bawah tekanan yang sangat besar, binatang aneh itu segera melepaskan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang teknik abadi, ingin menghancurkan teknik abadi. Namun, bahkan jika binatang aneh itu memfokuskan seluruh kekuatannya pada satu titik, ia hanya dapat membuat teknik abadi berfluktuasi dan berfluktuasi, namun ia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Lebih penting lagi, bahkan jika binatang aneh itu melepaskan kekuatannya, ia akan segera diserap dan digabungkan ke dalam teknik abadi setelah tidak efektif dan menghilang, menjadi teknik abadi yang lebih besar, yang memberikan tekanan lebih besar pada binatang aneh itu. Selama itu tidak dapat mematahkan teknik abadi dalam satu gerakan, semua kekuatan yang dilepaskan akan menjadi bagian dari teknik abadi. Hal ini meningkatkan tekanan pada binatang aneh itu, dan dia bahkan tidak berani melepaskan kekuatannya. Apa yang harus dilakukannya? Saat binatang aneh itu panik, suara besar tiba-tiba terdengar lagi. Gemuruh. Di tengah suara keras, mata binatang aneh itu menjadi semakin ketakutan, karena teknik abadi yang besar mulai menyusut. 3.515. Gemuruh. Antara langit dan bumi, teknik abadi besar dengan diameter 6.000 kaki mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Teknik abadi dengan cepat menyusut, tetapi kekuatan ki abadi tertinggi telah diperbaiki. Menyusutnya teknik abadi berarti konsentrasi dan ketebalan teknik abadi meningkat. Di saat yang sama, teknik abadi mulai berubah drastis. Bagian dalam teknik abadi yang awalnya berlubang sekarang dipenuhi dengan lingkaran cahaya tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka dengan cepat membentuk pita panjang satu demi satu. Pita terdekat berjarak kurang dari 10 kaki dari Wonder Beast. Binatang ajaib terkejut. Ia segera mengelak dan melepaskan kekuatannya untuk menyerang pita itu. Ledakan. Pita-pita itu hancur, tetapi pita-pita yang hancur itu hanya berubah menjadi lingkaran cahaya tujuh warna dan dengan cepat pulih. Mereka tidak berbeda dengan sebelumnya. Sebaliknya, kekuatan yang dikeluarkan oleh Wonder Beast kembali menjadi bagian dari teknik abadi, membuatnya semakin kuat. Tidak hanya itu, lebih dari 100 pita dengan cepat muncul. Selain itu, teknik abadi menyusut, sehingga jangkauan pitanya meningkat. Ketika teknik abadi menyusut menjadi diameter 6 ribu kaki, ruang di dalamnya menjadi sangat sempit. Di saat yang sama, ketebalan dinding luar teknik abadi telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika ini terus berlanjut, ketika jangkauan teknik abadi menyusut menjadi 10 ribu kaki, binatang ajaib tidak akan memiliki peluang. Tidak diragukan lagi ia akan kalah. Binatang ajaib juga mengetahui hal ini. Tekanan dari teknik menyusutnya keabadian telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Ia harus memecahkan kebuntuan, dan memecahkan kebuntuan dengan segala cara. Hanya dengan begitu ia dapat melanjutkan pertempuran. Jika tidak memecahkan kebuntuan, ia mungkin akan mati. Wonder Beast segera mengambil keputusan. Mengaum. Wonder Beast tiba-tiba meraum, dan raungan ini sepertinya tidak hanya datang dari tenggorokannya, tetapi juga dari setiap bagian tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya mengaum dengan keras, dan auman itu berarti ledakan kekuatan. Wonder Beast tidak menahan diri sama sekali dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan setiap bagian tubuhnya. Itu benar. Metode peningkatan kekuatan klan kehidupan kayu hanya dapat digunakan dalam jangka waktu singkat, dan harganya sangat mahal. Harganya terlihat dengan mata telanjang. Gemuruh. Tubuh asli Wonder Beast setinggi 10 kaki langsung tumbuh hingga panjang 10 ribu kaki, dan tidak berhenti di situ. Tubuhnya mengembang dengan cepat, dan kekuatan ledakan di setiap bagian tubuhnya mendorong tubuhnya ke atas dengan cepat. Pembesaran tubuhnya dan peningkatan kekuatannya memberi Wonder Beast kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi serangan. Namun, di saat yang sama, darah hijau tua mengalir ke seluruh tubuh Wonder Beast. Jelas sekali bahwa metode penguatan ini sendiri sangat berbahaya bagi binatang ajaib. Namun, pilihan binatang aneh itu benar. Belum terlambat untuk mengerahkan kekuatan ini untuk memecahkan situasi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan Yao. Alasan kenapa itu bisa ditekan adalah karena skala seni abadi ini terlalu besar, selain penindasan atribut ekstrimnya terhadap atribut normalnya. Tapi sekarang kekuatan binatang aneh itu meningkat, Yao, yang sudah menggunakan seluruh kekuatannya, segera mengerutkan kening. Dia memegang staff High Magic Immortal dengan kedua tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatannya sendiri. Dia ingin menjebak binatang aneh ini dan tidak membiarkannya lepas dari teknik abadi. Namun, karena perbedaan kekuatan, kekuatan binatang ajaib sudah jauh melampaui kekuatan Yao. Mengaum. Tubuh binatang aneh itu terus membesar, dan ketika ia tumbuh hingga ketinggian 1.500 kaki, ia menabrak penghalang mantra abadi yang menyusut. Namun, tubuh binatang menakjubkan itu belum selesai membesar. Itu masih diperbesar secara paksa. Ini berarti ruang di dalamnya menjadi semakin ramai. Tubuh binatang menakjubkan yang membesar secara paksa menerobos penghalang teknik abadi. Tidak hanya tubuhnya yang membesar, binatang menakjubkan, yang telah memperoleh kekuatan lebih besar, juga menyerang dengan sekuat tenaga. Ia tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan ini. Jika ia tidak bisa melepaskan diri secara paksa, ia pasti akan kalah. Ia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, dan dengan ganas menendang keempat anggota tubuhnya. Kuku raksasa yang kuat segera menyebabkan banyak retakan muncul di penghalang teknik abadi. Kedua tanduk di kepalanya juga langsung menembus penghalang dengan sekuat tenaga, ingin menembus dua lubang dalam teknik abadi. Begitu sebuah lubang muncul di ruang tertutup seperti itu, kemungkinan besar sejumlah besar daya di dalamnya akan bocor, dan kekuatannya akan anjlok. Kenyataan membuktikan bahwa binatang ajaib telah berhasil. Setelah letusan, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun wajah Yao sudah menjadi sangat pucat setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankannya, dan serangan terus-menerus juga telah mempengaruhi tubuhnya sampai batas tertentu, dia masih tidak dapat mengendalikan bagian dalam teknik abadi dan menenangkan binatang menakjubkan itu. Binatang menakjubkan dalam teknik abadi telah secara paksa memperluas tubuhnya hingga panjang 2.000 kaki, menyebabkan munculnya tonjolan besar. Namun, binatang ajaib masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Alis Yao terkatuk rapat. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memilih menyerah. Saat dia menyerah, itu berarti dia kehilangan kendali atas teknik abadi, kehilangan dukungan dari kekuatannya yang tak ada habisnya. Kekuatan teknik abadi saja tidak cukup untuk menekan binatang menakjubkan. Tubuh binatang menakjubkan yang membesar, ditambah dengan serangannya yang terus-menerus, segera menerobos teknik abadi. Gemuruh. Mengaum. Raungan keras terdengar, menyebabkan anggota klan kayu yang menyaksikan pertempuran dari jauh menghela nafas lega. Untunglah mereka berhasil melarikan diri. Namun, melihat tubuh sesama anggota klan mereka yang berkembang pesat, hati anggota klan kayu masih sangat berat. Ia tidak menyangka akan dipaksa ke keadaan seperti itu. Kekuatannya telah meledak sedemikian rupa, dan darah hampir menutupi seluruh tubuhnya. Artinya, setelah letusan berakhir, ia juga akan mengalami luka serius. Letusan yang dapat mengubah tubuh semacam ini tidak dapat dihentikan begitu dimulai. Jika ia tidak bisa mengalahkan Tuan Muda Sengoku ini selama tahap letusan, itu akan tetap menjadi keuntungan bagi iau jika pertempuran berlanjut. Di kejauhan, Luan melihat ke arah binatang menakjubkan yang telah berkembang pesat hingga panjangnya 3.000 kaki sebelum berhenti. Itu seperti seekor banteng raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Tubuh sebesar itu sudah bisa dibandingkan dengan binatang menakjubkan tahap ke-9 di planet abadi. Kekuatan yang menyebar setelah letusan sangatlah kuat, menyebabkan pakaian Luan berkibar tertiup angin. Luan memandang istrinya di sisi lain. Meski ada sedikit kekhawatiran di matanya, dia tidak menyangka istrinya akan kalah. Seperti yang diharapkan, istrinya telah membuat pilihan yang tepat. Karena dia telah berhenti terlebih dahulu, Yao memiliki kesempatan lebih awal untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah Yao berhenti, binatang ajaib itu terus melebarkan tubuhnya, meraung, dan melakukan serangkaian tindakan lainnya. Dalam proses tindakan ini, Yao telah selesai mempersiapkan teknik abadi berskala besar berikutnya. Ledakan. Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Dalam sekejap, Yao melemparkan staf abadi sihir tinggi di tangan kirinya. Staf abadi sihir tinggi langsung menerobos udara dengan pancaran tujuh warna yang mempesona, langsung menuju binatang menakjubkan di ruang kacau. Setelah membuang staf abadi sihir tinggi, Yao segera bergerak juga, satu di depan dan satu lagi di belakang. Namun, perbedaannya adalah ketika staf abadi sihir tinggi berada sekitar 3.000 kaki di atas kepala binatang menakjubkan, Yao langsung menuju ke arah binatang menakjubkan. Ketika binatang menakjubkan yang baru saja mengaum melihat Tuan Muda Semoku menyerang lagi, ia sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat. Harus diakui bahwa rasa takut sudah muncul di hatinya, tapi ia juga sangat pandai mengendalikan dan menyembunyikan perasaan ini. Setelah kekuatan meletus, ia tidak takut Tuan Muda Semoku akan melarikan diri, karena kecepatannya pasti tidak bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Namun, Tuan Muda Semoku memilih untuk mengambil inisiatif menyerang, sehingga menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, kekuatan yang datang dari atas dan bawah secara bersamaan membuatnya merasa ketakutan. Terutama staf abadi sihir tinggi, yang langsung menuju ke binatang menakjubkan, membuatnya bergidik. Tuan Muda Semoku justru berani melepaskan senjatanya. Menurut pendapatnya, dia terlalu bodoh. Dapat dikatakan bahwa senjata ini sangat kuat. Tanpa senjata ini, kekuatan Tuan Muda Semoku akan sangat berkurang. Oleh karena itu, ketika ia bersiap untuk menghadapi serangan Tuan Muda Semoku secara langsung, kedua tanduk panjangnya dengan cepat memanjang, langsung menuju ke staf abadi sihir tinggi di atasnya. Menurutnya, satu tanduk panjang sudah cukup untuk menangkap senjata, namun demi keamanan menggunakan dua tanduk. Menghadapi Tuan Muda Semoku yang menyerangnya, binatang ajaib telah mengangkat kaki depannya, membentuk kekuatan besar di sekitar kukunya yang menutupi area yang sangat luas. Ia siap menginjak sosok yang menyerangnya. Namun, itu salah perhitungan. Kesalahan terbesarnya adalah memperlakukan staf abadi sihir tinggi sebagai senjata biasa. Jika senjata biasa lepas dari tangan, berarti hubungan antara senjata dan senjata tersebut akan terputus. Bahkan jika ia melepaskan kekuatannya terlebih dahulu, ia masih akan sangat tidak stabil. Namun, staf abadi sihir tinggi berbeda. Staf abadi sihir tinggi itu seperti tubuh yang hidup, dan kesadarannya adalah kesadaran Yao. Yao bisa mengendalikan staf abadi sihir tinggi, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Sikap binatang menakjubkan sepenuhnya sesuai dengan harapan Yao. Matanya menjadi lebih ilahi. Dalam sekejap, kekuatan staf abadi sihir tinggi meledak, dan cahaya pelangi dengan jangkauan lebih dari 5.000 kaki turun dari langit. Seperti domain pelangi, ia langsung menyelimuti binatang menakjubkan. Di bawah tekanan yang kuat, tubuh binatang menakjubkan itu segera membeku. Di dalam domain pelangi, beberapa halai energi abadi dengan cepat mengelilingi kedua tanduknya, mengikatnya dengan rat. 3.516 Bahkan teknik surgawi sebelumnya tidak mampu mengendalikan gerakan binatang mistis itu. Secara alami, teknik surgawi ini tidak akan mampu mengendalikan seluruh tubuhnya, tetapi mampu membatasinya sampai batas tertentu. Lebih jauh lagi, Yao tidak berniat mengendalikan binatang mistik itu secara langsung. Apa yang ingin dia lakukan adalah mengendalikan tanduk binatang mistis itu. Itu benar. Sebagian besar kekuatan tongkat surgawi terkonsentrasi pada tanduk. Dengan memusatkan kekuatan untuk mengendalikan kedua tanduk itu, pergerakan binatang mistis itu akan sangat dibatasi. Ledakan. Ledakan. Karena pembatasan tersebut, kedua kuku raksasa tersebut terpaksa mengubah arah setelah ditendang. Ia tidak dapat mengikuti jalur aslinya, sehingga Yao dapat menghindar. Setelah pergerakan binatang mistis itu dibatasi, kecepatannya juga berkurang. Yao dengan cepat menghindar dari kukunya, dan dengan cepat tiba di depan tubuh raksasa binatang mistis itu. Tubuh raksasa binatang itu berarti saat ia memutar, ia akan terlihat jelas. Bahkan jika ada lapisan energi yang tebal di sekujur tubuhnya, bagaimana energi yang tersebar seperti itu bisa menahan serangan tunggal Yao. Dengan kata lain, ada pro dan kontra memiliki tubuh besar. Dalam pemahaman Luan, kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya, dan Yao tentu saja juga berpikir demikian. Hingga saat ini, pergerakan binatang mistis itu masih sesuai ekspektasinya. Bahkan fakta bahwa tubuhnya bisa bertambah besar juga disebutkan dalam kecerdasan Klanfu. Yao berharap serangan ini berhasil. Jejak surgawi telah muncul di telapak tangannya. Itu adalah teknik penyegelan surgawi. Setelah lapisan energi pertahanan rusak, jejak itu akan dengan paksa menghentikan kekuatan lawan agar tidak meledak. Itu setara dengan kekuatan eksternal yang mengganggu kekuatan lawan, dan itu akan menyebabkan kerusakan parah pada kekuatan hidup lawan. Ketika itu terjadi, binatang mistis itu pasti akan dikalahkan. Namun, sesuatu yang berada di luar cakupan laporan intelijen muncul. Bagaimanapun, Klan Kayu bukanlah ras di bawah kubu Klanfu. Selain itu, Klan Hachiko tidak memiliki banyak kendali atas bima sakti. Bukan karena mereka tidak mampu melakukannya, tetapi mereka terlalu malas untuk melakukannya. Hanya dalam seratus tahun terakhir mereka secara bertahap menguasai Klan Kayu, menyebabkan kecerdasan mereka menjadi kurang. Kekuatan penuh Klan Kayu hanya diketahui oleh Klan Liu Pohon Cabang Ilahi. Klan Fu tidak tahu, mereka juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Ledakan. Tepat ketika Yao berada kurang dari seribu kaki jauhnya dari binatang mistis itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tubuh binatang mistis setinggi tiga ribu kaki itu. Cabang pohon raksasa dan kokoh yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyelimuti Yao. Dan jalan Yao tertutup sepenuhnya. Itu benar-benar menutupi langit dan menutupi bumi. Di kejauhan, ketika Luan melihat pemandangan ini, tatapannya terlihat jelas. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tidak hanya pepohonan yang tumbuh di depan binatang aneh itu, tetapi seluruh tubuhnya juga sama. Punggung, ekor, empat anggota badan, dan bahkan kepalanya merupakan pohon yang tumbuh dengan pesat. Jangkauan penglihatan pohon langsung melampaui sepuluh ribu kaki. Yao, yang sedang menyerang ke depan, sama sekali tidak dapat berhenti karena kelembaman, apalagi melarikan diri ke belakang. Yao langsung ditelan oleh TriVision. Dalam sekejap mata, seekor banteng raksasa setinggi 30 ribu kaki berubah menjadi pohon raksasa yang tingginya lebih dari 60 ribu kaki. Luan mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Mata gelapnya menatap ke depan. Benar, dia ingin menyerang. Meskipun dia baru saja menghentikan perlombaan roh kayu dari jauh untuk bergerak, jika dia bergerak sekarang, sepertinya dia memiliki standar ganda dan tidak memiliki kredibilitas untuk dibicarakan. Namun, demi istrinya, ia rela membuang kredibilitas dan wajah apapun. Namun, Luan tidak segera mengambil tindakan. Dia menekan rasa mendesak di dalam hatinya dan terus mengamati situasi di kejauhan. Luan menilai serangan semacam ini tidak cukup untuk mengalahkan Yao dalam satu gerakan. Paling-paling, Yao akan terjebak di dalam. Bahkan dia tidak tahu level apa yang telah dicapai kekuatan Yao saat ini. Dia ingin menunggu lebih lama lagi. Yao memang terjebak di dalam pepohonan yang tak ada habisnya. Pohon yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya dan menutupi sekelilingnya sepenuhnya. Penglihatan dan persepsinya sangat terhambat, dan dia tidak dapat melihat akhirnya. Terlebih lagi, batang pohon raksasa di sekitarnya masih terus tumbuh cabang, yang berarti jangkauan pergerakannya semakin mengecil. Ledakan. Sosok Yao menabrak lebih dari 10 batang pohon raksasa sebelum berhenti. Namun, dia tidak berhenti. Dia segera menginjak batang pohon dan dengan cepat menghindar, tidak membiarkan dahan yang memanjang itu menangkap dan mengikatnya. Meski Yao terkejut, dia tidak panik. Sebaliknya, matanya yang indah menjadi lebih transparan, dan niatnya menjadi lebih sakral. Matanya sedikit bergetar, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Jubah abadinya memancarkan cahaya yang menyilaukan, benar-benar menerangi kegelapan di sekitarnya yang ditutupi oleh pepohonan. Dia segera mengangkat tangan kirinya, dan di saat yang sama, ledakan terdengar dari atas. Ledakan. Sinar cahaya berwarna pelangi langsung menembus seluruh batang pohon, dan dengan cepat turun dari langit ke sisi Yao. Itu adalah staf sihir tingkat tinggi milik Imortal. Bang! Yao meraihnya dengan tangan kirinya, dan pada saat yang sama, energi di tubuhnya menyatu dengan energi abadi di dalam staf sihir tinggi abadi. Energi dalam staf sihir tinggi abadi langsung berubah menjadi seni abadi, dan mengarahkannya ke depan. Benar sekali, Yao tidak berniat melarikan diri sama sekali. Dia hanya berjarak 3.000 kaki dari binatang mistis itu. Menggunakan energi dalam jumlah besar berarti dia akan menjadi beban besar bagi binatang mistis itu. Itu akan sangat membatasi pergerakannya, dan bahkan setara dengan target hidup yang tidak bergerak. Batang pohon di sekitarnya memancarkan aura khusus. Itu sangat beracun, dan bahkan dapat mempengaruhi perasaan ketuhanan. Namun, racun tidak berguna melawan orang-orang dari semoku. Bahkan racun akal ilahi tidak akan efektif melawan Yao pada tingkat ini. Sebaliknya, energi Yao sendiri dan staf sihir tinggi abadi meledak bersamaan, dan pada jarak sedekat itu, itu hampir menjadi serangan terkuat. Ledakan. Sinar berwarna pelangi langsung meledak. Diameternya hanya 10 kaki, dan menembus lurus ke depan. Cahaya yang menyilaukan itu bahkan tidak bisa terhalang seluruhnya oleh batang pohon yang tingginya ribuan kaki. Dari luar, samar-samar terlihat cahaya berwarna pelangi muncul, diikuti dengan ledakan keras. Ledakan. Sinar cahaya tersebut menghancurkan semua batang pohon, dan langsung mengenai tubuh binatang mistis itu. Mengaum. Binatang mistis itu tidak menyangka serangan Tuan Muda Sengoku akan datang begitu cepat. Faktanya, ia sudah mundur sekuat tenaga, memisahkan tubuhnya dari batang pohon besar. Namun, kecepatan reaksi lawan sepertinya tidak melambat sama sekali, dan tidak memberikan waktu sama sekali. Awalnya ia ingin memberi Yau rasa obatnya sendiri, dan menggunakan metode yang sama seperti seni abadi 60 ribu kaki untuk menjebaknya. Ini adalah gerakan yang sangat besar, tetapi pada saat itu, ia tidak disadari, yang memberikan waktu bagi seni abadi untuk terbentuk. Namun, Yau bukannya tidak sadarkan diri, dia juga tidak ragu-ragu. Ledakan. Tubuh besar binatang mistik itu dengan paksa dikirim terbang oleh pancaran cahaya, dan tubuhnya dipisahkan secara paksa dari batang pohon. Batang pohon yang tingginya lebih dari 50 ribu kaki itu dengan paksa dibelah menjadi dua, dan luka berdarah besar sepanjang 10 kaki muncul di bawah tenggorokan binatang mistis itu. Energi abadi melonjak ke dalam lukanya, dan lukanya setidaknya memiliki kedalaman seribu kaki. Untungnya, binatang mistik itu terkena energi abadi. Energi abadi hanya efektif melawan energi kematian suku roh, tetapi tidak dapat dilawan oleh atribut pamungkas lainnya. Jika itu adalah atribut pamungkas lain yang menyebabkan luka yang begitu dalam, atribut pamungkas akan langsung menyerang tubuh besarnya, dan binatang mistis itu pasti akan mati di tempat. Namun, luka yang begitu dalam sudah cukup untuk melukai binatang mistis itu, dan darahnya mengalir keluar seperti sungai. Yau benar-benar tidak menahan diri sama sekali, dan menggunakan semua jurus pembunuhnya. Sosok binatang mistis itu terlempar, dan sosok Yau segera terbang keluar dari batang pohon yang kehilangan kendali. Baginya, pertarungan belum berakhir. Meski lawannya terluka parah, ia masih memiliki kemampuan untuk terus bertarung. Binatang mistis itu melihat Yau mengejarnya sekali lagi, dan ketakutan di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Ketakutan di matanya terlihat jelas. Menghadapi kematian, ia akhirnya panik, dan setelah panik, kekuatannya akan berkurang drastis lagi. Ledakan Sosok Yau dengan cepat menutup jarak di antara mereka, dan tidak terburu-buru menggunakan seni abadinya. Namun, melihat Yau semakin dekat, makhluk mistis yang panik itu buru-buru menggunakan kekuatannya untuk menyerang dan menghentikannya. Namun, kekuatan dan kecepatannya menurun karena cederanya. Menambah fakta bahwa ia panik, sosok Yau berubah menjadi aliran cahaya berwarna pelangi dan dengan kuat menembus titik lemahnya. Kemudian, dengan menggunakan teknik gerakannya, dia terbang melewati kedua kuku binatang mistik itu, dan sekali lagi menyerang di depan tubuh binatang mistik itu. Saat ini, Yau akhirnya bersiap untuk menyerang sekali lagi. Menyerang area yang terluka sebanyak mungkin, ini adalah prinsip yang sangat mendasar. Di mata Yau, hanya ada luka berdarah yang muncul. Staff seni abadi di tangannya dengan cepat membentuk seni abadi, dan lengan kirinya mengarah ke depan. Dalam sekejap, seberkas cahaya berwarna pelangi keluar. Kali ini, jangkauannya telah mencapai 300 meter, dan langsung menuju ke luka berdarah dengan diameter 30 meter. Binatang mistik itu merasakan bahwa kematian sudah dekat, dan ia buru-buru menghindar ke samping, membiarkan lukanya menghindari serangan itu. Namun, justru karena dia menganggap binatang mistis itu masih bisa mengelak, Yau memilih untuk menggunakan seni abadi dengan diameter 300 meter, dan menyerah pada tingkat kekuatan penghancur tertentu. Lagi pula, selama bisa dituangkan ke dalam luka, tidak perlu terlalu merusak untuk menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Selama lukanya terkena, binatang mistis itu kemungkinan besar akan mati di tempat. Dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, binatang mistik itu membuat pilihan paling bijaksana dalam menghadapi kematian. Tidak dapat menghindari lukanya, ia mencoba yang terbaik untuk mengencangkan tubuh depannya, dan kedua anggota depannya tertarik ke dalam, menyebabkan tubuhnya menjadi padat. Menggunakan tubuh di sekelilingnya, ia menutup luka sepanjang 30 meter itu, lalu berbalik untuk menghindar. Ledakan. Serangan itu mengenai tubuhnya, sekali lagi melukai monster mistis itu dengan parah. 3517 Ledakan. Tubuh sepanjang 3000 meter itu segera berhasil dihalau. Meski tubuh kompaknya telah menutup luka sepanjang 10 meter, itu hanya di permukaan. Luka yang lebih dalam tidak bisa ditutup. Karena itu, meski serangan seni abadi sepanjang 1000 meter diblokir, itu masih akan menyebabkan pukulan keras pada lukanya. Namun, itu jauh lebih kuat daripada seni abadi yang langsung mengenai lukanya. Setidaknya, itu tidak langsung membunuh binatang aneh itu. Mengaum. Raungan kesakitan terdengar, dan darah muncrat dari mulut dan luka binatang aneh itu. Dua pukulan berat berturut-turut berhasil mengusir binatang aneh itu. Tubuh sepanjang 3000 meter itu terlempar sejauh 70 ribu meter sebelum menabrak jurang dengan keras. Saat ini, cederanya hampir fatal. Binatang aneh itu harus melakukan yang terbaik untuk menahan cederanya dan mencegah kerusakan pada organ dalamnya agar tidak terus meluas. Kalau tidak, ia akan mati dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, jika tidak ada yang mengganggunya sekarang, ia masih mempunyai peluang untuk bertahan. Namun, jika Yao terus menyerang, bahkan jika binatang aneh itu bisa melawan, ia pasti akan mati jika lukanya ditunda. Ternyata, Yao tidak berhenti. Faktanya, Yao agak ragu-ragu di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia harus berhenti, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia hanya bisa memikirkan apa yang akan dilakukan Fuyu jika itu dia. Karena itu, dia tidak memilih untuk berhenti. Namun, saat seni abadi Yao terbentuk kembali dan dia hendak menyerang binatang aneh itu lagi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat dua sosok bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh dari dua arah di belakangnya. Tentu saja, mereka adalah penghuni kayu dan Luan. Karena kekuatan yang dihasilkan dari pertarungan antara Yao dan binatang aneh itu terlalu besar, ruang dalam jarak 80 ribu meter hancur total. Bahkan Luan tidak bisa berteleportasi ke sisi Yao dan hanya bisa bergegas ke depan. Jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, kecepatan Luan tidak secepat penghuni kayu. Kecepatan penghuni kayu bahkan lebih cepat saat ia berlari menuju medan perang. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yao tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa merasakan bayangan yang sangat buram. Namun, untuk menjamin keselamatan istrinya, Luan tidak menahan diri dan mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal. Ia tidak akan membiarkan istrinya berada dalam bahaya karena kesombongannya. Namun, arah Luan bukanlah menuju istrinya, melainkan menuju jalan penghuni kayu. Tujuannya adalah menghentikan penghuni kayu di tengah jalan. Di tengah penerbangannya, Luan segera menyerang dengan telapak tangannya. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit, dan api suci Megalosaurus langsung membakar langit dan bumi menjadi merah. Tulang naga emas bersinar samar di dalam api suci. Api suci Megalosaurus langsung berubah menjadi tubuh raksasa yang panjangnya hampir 40 ribu kaki. Ia bahkan lebih cepat dari Luan saat ia menyerang suku kayu untuk menghentikan mereka. Namun, dalam proses menyerang ke depan, makhluk kayu tidak tinggal diam. Sebaliknya, ia segera melepaskan kekuatan ledakannya, dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 100 ribu kaki, ia telah menjadi tubuh raksasa yang panjangnya lebih dari 30 ribu kaki, dan kekuatannya juga meroket. Namun, api suci Megalosaurus masih lebih cepat dari Megalosaurus. Ia muncul tepat di depan Woodbone dan membuka mulutnya. Di saat yang sama, ia melebarkan cakar naganya yang besar. Cakar naga api suci yang sangat tajam langsung menuju ke arah Woodbone. Bukan hanya aura api suci Megalosaurus yang tidak kalah dengan penghuni kayu, tapi juga jauh lebih unggul. Naga adalah pemimpin dari semua binatang mistis di planet surga. Bahkan di seluruh galaksi surgawi, naga jelas merupakan spesies binatang mistis yang paling kuat. Naga hanya ada di planet surga. Naga bukanlah spesies di planet lain manapun. Di bawah kekuatan para naga, aura penghuni kayu anjlok, seolah itu adalah tekanan bawaan dari garis keturunan mereka. Raungan naga saja sudah cukup untuk membuat penghuni kayu gemetar ketakutan. Tentu saja, api suci surga ke-9 bahkan lebih mengerikan daripada auranya. Penghuni kayu adalah spesies berelemen kayu. Bahkan seluruh tubuh mereka berelemen kayu. Elemen yang paling mereka takuti adalah api, belum lagi api suci surga ke-9, yang merupakan elemen pamungkas. Bahkan tanpa kontak, penghuni kayu yang maju ke depan merasa seolah-olah tubuh mereka sedang terbakar. Sakit yang parah Naluri bertahan hidup mereka membuat penghuni kayu memutuskan bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak apapun dengan api suci megalosaurus, bahkan jika mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Penghuni kayu buru-buru melepaskan kekuatan mereka melintasi ruang angkasa untuk menghentikan api suci megalosaurus agar tidak menyerang ke depan. Di saat yang sama, mereka buru-buru mengendalikan tubuh mereka untuk berhenti menyerang ke depan. Sayangnya, semakin cepat ia melaju ke depan, semakin sulit untuk menahan inersianya sekarang. Ia tidak bisa berhenti sama sekali, dan kekuatan yang dilepaskannya dengan tergesa-gesa tidak cukup untuk mengusir api suci megalosaurus. Benar saja, dengan bantuan tulang naga emas, api suci megalosaurus menerima serangan langsung, dan dampaknya pada tubuhnya sangat kecil. Ia meraung dan menyerang langsung ke arah penghuni kayu. Sudah berakhir. Tubuh penghuni kayu bergetar hebat. Api merah dengan jelas menyinari wajahnya yang ketakutan. Ia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan pertahanannya secara maksimal, bersiap untuk menerima serangan holy flame megalosaurus secara langsung. Meski begitu, pertahanan para penghuni kayu semuanya adalah kekuatan elemen kayu. Api suci megalosaurus dapat dengan mudah menangkap dan menjerat penghuni kayu. Api suci surga ke-9 dengan cepat menyulut semua kekuatan elemen kayu dan menyapu ke arah penghuni kayu. Tidak mungkin ia bisa bertahan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Melihat serangan berikutnya akan membunuh penghuni kayu, api suci megalosaurus tiba-tiba mengubah metode serangannya. Ia berubah dari merai menjadi menabrak, menggunakan metode paling bodoh untuk bertabrakan dengan penghuni kayu. Ledakan. Di bawah benturan keras, tubuh kedua belah pihak segera mundur. Api suci megalosaurus tidak menyebar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia dapat sepenuhnya menjerat penghuni kayu dan membunuh mereka. Setelah penghuni kayu terlempar, kobaran api segera melahap kekuatan di depannya. Namun, ia bereaksi sangat cepat dan segera memisahkan diri dari api. Ia nyaris lolos dari kematian dan tidak membiarkan api suci menyentuh tubuhnya, menyelamatkan nyawanya. Apakah ini kesalahan Luan? Tentu saja tidak. Bahkan jika itu adalah kesalahan, itu tidak akan menyebabkan perubahan besar di saat kritis seperti ini. Jelas sekali, Luan melakukannya dengan sengaja. Api suci megalosaurus melayang di udara, dan Luan berdiri di tengah-tengah api suci megalosaurus. Megalosaurus setinggi 40 ribu kaki berputar mengelilinginya dan meraum dengan keras. Auranya sangat mencengangkan, tapi sepertinya ia juga merasa tidak puas karena tidak membunuh penghuni kayu di saat-saat terakhir. Alam Dewa Iblis Luan melemah seketika, kembali dari kondisi maksimal ke kondisi normal. Biarpun dia hanya menggunakan alam Dewa Iblis sesaat, itu sebenarnya menghabiskan hampir 15 persen kekuatannya. Ledakan. Di kejauhan, aliran cahaya tujuh warna terbang dengan cepat. Itu adalah Yao. Dia tidak membunuh binatang aneh yang sedang berkelahi itu karena dia menyadari bahwa suaminya tidak melakukannya. Segera, dia datang ke sisi Luan. Suami, Yao segera berkata, meskipun masih ada rasa kesucian yang kuat, sikapnya terhadap Luan jelas sangat berbeda dengan sikap serius yang dia miliki sekarang. Dia sangat lembut. Api suci Megalosaurus yang besar juga membuatnya merasa sangat panas, bahkan jika dia mengenakan jubah supremasi abadi. Namun, Luan tidak membubarkan api suci Megalosaurus. Sebaliknya, dia terbang bersama Yao menuju penghuni kayu yang telah dipukul mundur. Ketika penghuni kayu melihat dua manusia terbang ke arah mereka, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Namun, rekan mereka masih berada di medan perang, dan mereka tidak bisa meninggalkan rekan mereka dan melarikan diri demi nyawa mereka. Sementara mereka ragu-ragu, mereka berdua telah tiba tepat di atas tubuh setinggi 3.000 kaki itu. Tentu saja, bukan hanya Luan dan Yao yang datang. Api suci Megalosaurus setinggi 40.000 kaki juga telah tiba. Ia berputar-putar di udara, dan kepala naganya mengintip ke bawah. Matanya tertuju pada penghuni kayu, seperti seorang pemburu kuat yang menatap mangsa yang tak berdaya. Di bawah suhu api suci yang sangat tinggi, tanah benar-benar terbakar, dan bebatuan di seluruh reruntuhan abis terbakar. Penghuni kayu merasakan seluruh tubuh mereka terbakar, dan mereka memandang kedua orang di udara dengan ketakutan yang luar biasa. Luan menatap klanfu dan penghuni kayu, tapi ekspresinya sangat tenang. Mata merah darahnya tersembunyi di kegelapan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Para penghuni kayu jelas tercengang, dan kemudian mereka sangat gembira. Tapi aku tidak akan membunuhmu bukan karena aku takut pada penghuni kayu, tapi karena klan liu pohon ilahi, kata Luan acuh tak acuh. Aku hanya akan mengampuni nyawamu karena kamu berada di kam klan liu. Setelah mendengar kata-kata Luan, meskipun memalukan baginya untuk diampuni demi klan liu, bertahan hidup lebih penting dari apapun. Penghuni kayu sangat gugup, mereka takut Luan akan menarik kembali kata-katanya, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk berbicara. Terima kasih. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Luan acuh tak acuh. Aku akan bicara, aku akan bicara, penghuni kayu dengan cepat mengangguk, berpikir bahwa Luan ingin tahu tentang suku gunung. Namun, saat mereka hendak berbicara, Luan menyelah mereka. Mengapa kamu begitu kasar kepada kami? Luan bahkan tidak bertanya tentang suku gunung. Suaranya berubah dingin ketika dia bertanya, apakah kamu tidak senang denganku? Atau kamu tidak senang dengan sengoku? 3518. Di bawah pancaran api suci Megalosaurus, ekspresi kaget suku Hutuut benar-benar bersinar. Suku Hutuut sama sekali tidak mengharapkan pertanyaan ini. Karena di luar dugaan, suku Hutuut tidak tahu harus menjawab apa. Namun, Luan tidak memiliki kesabaran dan tidak memberikan waktu kepada suku Hutuut untuk berpikir. Dia berkata, Jika kamu menjawab dengan jujur, aku jamin kamu tidak akan mati. Jika kamu berbohong, aku pasti akan membunuhmu. Hati suku Hutuut sangat berat. Dia tahu bahwa status keluarga Liu pun berada di bawah klan Fu. Keluarga Liu tidak akan menyalahkan Luan atas orang luar seperti mereka, apalagi menyinggung klan Fu. Di bawah ancaman api suci Megalosaurus di langit, suku Hutuut hanya bisa berdoa agar Luan mengatakan yang sebenarnya dan tidak membunuhnya. Itu negara berperang, kata suku Hutuut dengan gigi terkatup. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini, tapi dia tidak terkejut. Dia tidak ada hubungannya dengan suku Hutuut. Terlebih lagi, berdasarkan percakapan mereka sebelumnya, kemungkinan besar suku Hutuut memiliki kebencian terhadap Semoku. Namun, Semoku selalu dihormati, jadi tidak disangka mereka akan menentang Semoku. Apa alasannya? Luan bertanya dengan tenang. Suku Hutuut ragu-ragu. Karena bagaimanapun juga dia bisa mati, dia mengertakan gigi dan berkata, itu karena ras gunung dari generasi sampingan tidak pantas menjadi ras yang berkuasa selama bertahun-tahun. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan perlombaan gunung dari generasi sampingan. Dia berkata, lebih spesifik. 700 ribu tahun yang lalu, sebelum negara-negara berperang datang ke bintang kita, kita sudah memiliki peradaban di sini. Sejak dia berbicara, suku Hutuut tidak menahan diri lagi. Dia segera berkata dengan marah, meskipun tidak ada penyatuan ras secara menyeluruh pada saat itu, suku Hutuut adalah ras terbesar dan terkuat. Pada saat itu, perlombaan gunung generasi sampingan hanyalah perlombaan kelas dua. Mereka tidak pantas dibandingkan dengan suku Hutuut. Kami bahkan tidak melihatnya. Kemudian, empat ras besar datang ke sini dan mulai menyebarkan peradaban mereka ke konstelasi. Hanya karena ras gunung dari generasi tambahan adalah manusia, kekuatan mereka mulai melonjak setelah mereka menerima peradaban dari empat ras utama. Hanya dalam puluhan ribu tahun, mereka benar-benar melampaui kita dan menjadi ras yang berkuasa, menindas kita selama ini. Ratusan ribu tahun. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka hal itu terjadi karena ini. Namun, dia juga sedikit bingung. Dia bertanya, saya ingat ketika empat ras besar menyebarkan peradaban mereka, mereka tidak hanya akan memilih manusia untuk menyebarkan ilmunya. Sebaliknya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua ras cerdas di bintang untuk menyebarkan ilmu mereka bersama. Namun, terserah mereka mau belajar atau tidak, tidak dipaksa. Bukankah empat ras besar mengajari Anda peradaban sengoku? Ya, terus, roh kayu segera berteriak, kita sudah memiliki peradaban kita sendiri. Mengapa kita harus meninggalkan peradaban kita sendiri untuk belajar dari alam abadi? Luan semakin bingung. Saya ingat mempelajari peradaban sengoku tidak mengharuskan Anda melepaskan peradaban Anda sendiri, bukan? Itu bukan keharusan, tapi bukankah belajar dari peradaban lain akan mempengaruhi peradaban kita? Ras kayu bertanya dengan keras. Luan mengendurkan keningnya. Keuntungan terbesar peradaban sengoku adalah toleransinya terhadap segala hal. Ada keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi, dan semuanya alami. Justru karena itulah peradaban alam surgawi terus berkembang. Namun, intinya tidak pernah berubah. Bahkan setelah delapan pelan kuno mengambil alih, mereka tidak dapat mengubah peradaban alam surgawi dan membangun peradaban mereka sendiri. Setelah memahami mengapa ras kayu membenci sengoku, Luan tidak ingin membuang waktu untuk hal ini. Dia berkata, bagaimana dengan generasi tambahan dari Mountain Race? Mendengar Luan bertanya tentang generasi jaminan dari ras gunung, hati ras kayu menegang. Tidak mudah bagi ras kayu untuk menjadi ras penguasa konstelasi. Dia paling takut Luan akan membiarkan generasi jaminan dari generasi jaminan perlombaan gunung bangkit kembali. Namun, di bawah ancaman kematian, dia tidak punya pilihan selain memberitahunya. Mereka bersembunyi di East Ridge, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya, kata Wood Race dengan gigi terkatup. Punggung Bukit Timur Menurut peta yang disediakan oleh Klan Fu, Luan mengetahui di mana punggung Bukit Timur berada. Itu adalah pegunungan terbesar di seluruh konstelasi. Apalagi pegunungannya sangat gundul dan tidak banyak tumbuh-tumbuhan. Bahkan banyak tempat dengan pemandangan yang sangat unik, dengan bebatuan terjal yang bentuknya aneh. East Ridge mencakup area yang sangat luas. Bahkan makhluk surgawi pun akan kesulitan mencarinya. Karena kamu sangat waspada terhadap generasi tambahan dari Mountain Race dan Tahu di mana mereka berada, kenapa kamu tidak membunuh mereka semua? Luan bertanya. Karena kami tidak menyukai aura East Ridge. Perlombaan kayu tidak berbohong. Dia berkata, Selain itu, punggung Bukit Timur telah berada di bawah kendali dan pengaruh generasi jaminan dari Ras Gunung selama ratusan ribu tahun. Ada banyak kekuatan dan formasi yang kuat. Generasi jaminan dari Ras Gunung juga hidup jauh di bawah tanah. Sangat berbahaya bagi kami untuk memusnahkan mereka beberapa kali, jadi kami biarkan saja. Selama generasi tambahan dari Mountain Race tidak meninggalkan East Ridge, kami tidak akan peduli dengan mereka. Luan merenung setelah mendengar ini. Segera, api suci Megalosaurus di langit menghilang. Lampu merah menghilang, dan sinar matahari kembali memenuhi langit. Mempertahankan api suci Megalosaurus menghabiskan cukup banyak kekuatan Luan. Karena dia telah mengetahui di mana generasi jaminan dari perlombaan gunung berada, Luan tidak akan membuang waktu lagi. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata, Ayo pergi. MN. Yao mengangguk ringan. Luan sekali lagi menundukkan kepalanya untuk melihat perlombaan kayu di bawah. Dia berkata, Jangan menyebarkan berita tentang keberadaan kami. Jika keberadaan kami bocor, seluruh Wood Race harus menanggung akibatnya. Luan mengatakan ini untuk mengintimidasi ras kayu. Namun, dia sebenarnya tidak ingin keberadaannya terungkap. Jika spirit race mengetahui bahwa dia berada di konstelasi ini, dan bahwa dia sedang menuju ke East Ridge, dia dan Yao akan berada dalam bahaya. Perlombaan kayu sangat terkejut. Dia buru-buru berkata, Saya berjanji tidak akan menyebarkan berita ini. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang bersama Yao. Setelah keduanya menghilang, langit tampak cerah dalam sekejap. Meskipun suhu api suci Megalosaurus masih menyala setelah menghilang, ras kayu di reruntuhan merasakan tekanannya tiba-tiba berkurang. Tubuhnya yang setinggi 3000 kaki terjatuh ke dalam reruntuhan, dan ia terengah-engah. Namun, ia dengan cepat bangkit dan berlari mencari sesama ras kayu di kejauhan. Ketika ia menemukan bahwa sesama ras kayu tidak mati, namun berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan luka-lukanya, ia segera mengobatinya dan menyelamatkan nyawanya. Kedua binatang mistik telah lolos dari kematian. Sebelum pertempuran, mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Meski tahu akan kalah, mereka tidak menyangka akan kalah begitu saja. Mereka bahkan tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka berdua. Terutama Luan, yang mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Nyala api macam apa itu? Kedua binatang mistik itu masih terguncang. Mereka bahkan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka buru-buru membentuk formasi teleportasi dan pergi, meninggalkan reruntuhan yang tak ada habisnya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Perlombaan kayu, Ridge Timur. Ini adalah pegunungan yang sangat luas. Luasnya hampir sama dengan hutan seratus luas, dan terletak di sebelah timur seluruh benua. Bagian timur East Ridge terhubung langsung dengan laut. Ada banyak sungai besar di pegunungan, tetapi tidak banyak tumbuhan. Itu tampak sangat ajaib. Saat ini, di area tengah East Ridge, sosok Luan dan Yao muncul langsung di langit. Luan tidak mengira bahwa ras gunung yang menurun akan hidup di pinggiran. Setelah ratusan ribu tahun beroperasi, kawasan inti pasti akan lebih aman. Oleh karena itu, manusia yang masih hidup juga harus berada di area tengah. Namun, Luan sangat berhati-hati. Bahkan jika mereka semua adalah manusia, dan perlombaan gunung telah bangkit karena kebaikan dari empat ras utama, tidak ada yang tahu akan jadi apa perlombaan gunung. Apalagi mungkin ada banyak formasi dan mekanisme di sini. Lebih baik berhati-hati. Luan langsung menciptakan ruang kedua dan masuk bersama Yao. Tidak sulit bagi mereka berdua untuk menyesuaikan diri dengan ruang yang diciptakan sendiri. Di ruang kedua, sosok Luan dan Yao dengan cepat turun ke pegunungan dan bawah tanah. Melalui persepsi spasial, mereka memang merasakan beban dan pengaruh banyak fluktuasi energi pada ruang. Seperti yang dikatakan oleh Raskayu, ada banyak formasi yang melindungi tempat ini. Khususnya, tanah setinggi 2.000 kaki di bawah pegunungan hampir setinggi Raja Surgawi. Itu membentuk pertahanan batu yang besar. Bahkan Raja Surgawi pun akan kesulitan untuk menerobos. Namun, jelas sekali bahwa Mountain Race tidak memahami kekuatan ruang. Formasi ini sama sekali tidak mempengaruhi keturunan Luan dan Yao. Segera, keduanya mencapai kedalaman 5.000 kaki. Pada saat ini, ruang sekitar 2.000 kaki muncul dalam persepsi spasial mereka. Mereka berdua bisa merasakannya dengan jelas. 2.000 kaki ini bukan hanya satu tingkat, tetapi puluhan tingkat. Itu cukup untuk ditinggali banyak manusia. Memang ada banyak orang di sini. Hanya dalam jangkauan persepsi spasial mereka, setidaknya ada seribu orang. Tampaknya jumlah perlombaan gunung tidak selemah yang mereka kira. Namun, yang mengejutkan Luan, kekuatan mereka ternyata lebih buruk dari yang dia kira. Dalam persepsi wilayah inti, hanya ada satu elit alam surgawi. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk tidak membuang waktu. Dia langsung muncul di ruang kerja bersama Yao. 3.519 Di ruang bawah tanah, di ruang budidaya klan gunung, fluktuasi spasial muncul, tetapi orang-orang di ruangan itu tidak bereaksi sampai dua sosok keluar dari udara tipis. Keduanya tidak sengaja menyembunyikan auranya, sehingga orang-orang yang ada di ruangan itu langsung merasakan kehadiran mereka. Mereka melompat dari tanah karena terkejut dan menoleh untuk melihat dua orang di belakang mereka. Orang yang muncul secara alami adalah Luan dan Yao. Tidak ada fluktuasi energi di tubuh orang ini sekarang, jadi jelas dia sedang bermeditasi. Mengganggunya dalam keadaan seperti itu tidak akan mempengaruhi kekuatan di tubuhnya, juga tidak akan menyebabkan dia mengamuk. Tentu saja masih ada kejutan. Setelah mereka berdua keluar dari ruang kedua, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Saya Luan, dari Planet Abadi. Ini adalah Tuan Muda Semoku. Kami di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Kami tidak punya niat buruk. Planet Abadi, Tuan Muda Semoku. Orang itu kaget dan menatap pria dan wanita di depannya. Namun tak bisa dipungkiri, wanita tersebut memancarkan aura kehidupan yang kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi abadinya, tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari Semoku. Ini karena dia belum pernah melihat orang atau binatang aneh dengan energi kehidupan yang begitu murni. Hanya Semoku yang bisa melakukan ini di seluruh galaksi. Keduanya bisa muncul begitu saja, yang berarti mereka bisa membunuhnya begitu saja. Dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Karena itu, berarti keduanya tidak memiliki niat buruk. Apalagi mereka dari Semoku, jadi orang tersebut langsung merasa lega. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Su Tianqi, pemimpin klan-klan gunung. Apa yang ingin Anda tanyakan? Kami ingin bertanya tentang pemimpin klan dari klanmu, Su Baixing. Luan berkata dengan serius, Aku ingin tahu tentang kehidupannya, terutama tahap terakhir dalam hidupnya. Mendengar kata-kata Luan, Su Tianqi jelas tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan menanyakan pertanyaan seperti itu, apalagi Su Baixing. Tentu saja, dia tahu siapa pemimpin klan Su Baixing. Ada banyak pemimpin klan dalam sejarah, dan dia mungkin tidak dapat mengingat semuanya. Namun, dia mengingat dengan jelas setiap pemimpin klan alam Raja Surgawi, termasuk catatan kultivasi dan peristiwa kehidupan mereka. Su Baixing adalah salah satunya. Karena itu, dia mengetahui segalanya tentang dirinya bahkan tanpa mencari informasinya. Wanita cantik di depannya adalah Tuan Muda Sengoku, dan Sengoku adalah ras yang membuat klan gunung berkuasa. Mereka sangat menghormati Sengoku, dan karena itu, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari masyarakat Sengoku. Namun, jika dia membicarakannya secara langsung, akan ada banyak hal. Mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan dalam tahap akhir kehidupan, ada terlalu banyak hal yang bisa dikatakan. Su Tianqi tidak tahu harus mulai dari mana. Apa yang ingin kalian berdua dengar? Meskipun kekuatan Su Tianqi tidak tinggi, dia jelas sangat pintar. Ia tahu bahwa orang yang datang pasti mempunyai tujuan. Kalau tidak, dia tidak akan datang tiba-tiba. Dia bertanya, dengan cara ini, akan lebih mudah bagi saya untuk menjelaskannya. Sejak dia ada di sini, Lu An tidak menyembunyikan tujuannya dan berkata, saya mendengar bahwa Patriark Bintang Putih tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya ingin tahu mengapa dia menghilang dan apakah ada petunjuknya. Su Tianqi tercengang saat mendengar ini. Dia segera menyadari bahwa dua orang di depannya ada di sini karena menghilang. Kemungkinan besar ada beberapa rahasia tersembunyi atau informasi penting. Faktanya, sudah 29 ribu tahun sejak hilangnya Su Baixing, yang berarti hampir 30 ribu tahun. Selama masa ini, generasi leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah berubah, dan klan gunung juga mengalami penurunan dari ras penguasa menjadi ras kelas dua. Kejadian Su Baixing sudah lama sekali, dan tidak ada yang tidak bisa diakatakan kepada masyarakat Sengoku. Ketika Su Tianqi tidak melakukan apa-apa, dia fokus mempelajari periode sejarah ini, jadi dia sangat jelas tentang hal itu. Dia segera berkata, menurut ringkasan semua informasi rahasia, sebuah objek khusus muncul di sistem bintang. Itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi bintang-bintang. Pada saat itu, Patriark Baixing menerima berita tersebut dan pergi untuk memeriksanya. Namun, menurut catatan, Patriark Baixing pada awalnya tidak tertarik untuk memperjuangkannya. Dia hanya ingin melihat apa itu. Lu An mengerutkan kening saat mendengar ini. Cincin luar angkasa Su Baixing hanya berisi informasi tentang dunia luar, tetapi tidak ada proses khusus. Kata-kata Patriark ini dapat mengisi kesenjangan yang sangat besar ini. Kemudian, Lu An bertanya. Patriark Baixing keluar sebanyak empat kali. Pertama kali, dia pergi ke sistem bintang-tempat bintang target berada, tetapi dia tidak menemukan objek khusus. Namun, dia bertemu dengan tiga pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi. Namun, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi, jadi mereka tidak akan mudah menyerang satu sama lain. Mereka semua mencari barangnya sendiri, dan lintasan benda khusus itu berbeda. Oleh karena itu, mereka berpisah dengan sangat cepat. Pertama kali, Patriark Baixing tidak menemukan benda khusus itu, jadi dia pergi untuk kedua dan ketiga kalinya, tetapi dia tetap tidak menemukannya. Ketika dia pergi untuk keempat kalinya, Patriark Baixing pada dasarnya sudah menyerah. Dia datang hanya untuk mencoba peruntungannya atau untuk melihat apakah pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi lainnya telah menemukannya. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik telah berkumpul di sistem bintang ini. Energi yang dipancarkan oleh pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi sangat kuat. Sekalipun mereka berada jauh di alam semesta yang luas, mereka masih bisa merasakannya. Kali ini, Patriark Baixing menemukan bahwa ada energi yang sangat tidak stabil yang meresap dan menyebar di sistem bintang. Ini benar-benar berbeda dari tiga kali sebelumnya. Patriark Baixing sangat terkejut, jadi dia segera menemukan pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi terdekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah bertanya, Patriark Baixing mengetahui bahwa benda khusus itu telah ditemukan. Terlebih lagi, pertempuran besar telah terjadi mengenai kepemilikan benda itu. Luan kaget saat mendengar ini, begitu pula Yao Yao. Keduanya saling memandang. Meskipun mereka mengira bahwa benda tersebut mungkin telah ditemukan pada saat itu dan bahwa kematian Su Baixing mungkin ada hubungannya dengan benda tersebut, tetap saja mengejutkan mendengar berita ini. Energi kekacauan di sistem bintang adalah energi yang dihasilkan oleh pertempuran. Energi itu belum menyebar di sistem bintang. Su Tianqi melanjutkan, orang yang ditanyakan oleh Patriark Baixing juga datang setelah mendengar berita tersebut dan tidak tahu banyak. Secara logika, penemuan objek atau energi khusus dalam sistem bintang tidak akan secara langsung memicu pertempuran antara pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi. Sebaliknya, mereka akan memutuskan bagaimana mendistribusikannya melalui negosiasi. Pertarungan akan menjadi pilihan terakhir dari pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi. Lu An sedikit mengangguk. Su Tianqi benar. Fuyu pernah memberitahunya tentang pengetahuan umum ini. Di galaksi Surgawi, pada dasarnya semua planet dan ras percaya bahwa alam Raja Surgawi adalah puncak kekuatan dan batas alam seseorang. Itu juga karena begitu seseorang memasuki alam Raja Surgawi, mereka tidak lagi memiliki motivasi untuk berkultivasi seperti sebelumnya. Ini karena mereka sudah memasuki alam tertinggi. Meskipun alam Raja Surgawi memiliki celah yang besar, namun bagaimanapun juga ia masih berada dalam alam yang sama. Tidak perlu menerobos antar alam. Karena itulah, hidup adalah tujuan terbesar dari pembangkit tenaga listrik di alam Raja Surgawi. Karena itu pula mereka tidak mau mempertaruhkan nyawanya demi peluang tertentu seperti sebelumnya. Lu An tertarik pada fakta bahwa pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi bisa kehilangan nyawanya karena suatu benda. Dia sangat ingin tahu benda apa itu. Karena penasaran, Patriark Baizing telah menanyakan informasi. Selain itu, karena pertanyaan sebelumnya, Patriark Baizing dan pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi ini berinteraksi dan bertukar informasi. Belakangan, Patriark Baizing tiba-tiba menerima informasi tentang orang ini. Ia mengatakan, kejadian yang terjadi hari itu sudah diklarifikasi. Satu-satunya pembangkit tenaga listrik rilem Raja Surgawi di galaksi Surgawi memiliki konflik dengan dua orang lain yang ditemukan pada saat yang sama. Pembangkit tenaga listrik rilem Raja Surgawi yang sendirian ini sangat kuat. Dia melukai salah satu pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi di tempat dan memaksa yang lain mundur. Namun, dia tidak membunuh mereka berdua. Sebaliknya, dia mengambil objek tersebut dan meninggalkan sistem bintang. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Ini memang sesuai dengan informasi dalam lingkaran spasial Su Baizing. Tidak hanya itu, kami juga menerima informasi akurat tentang Raja Surgawi yang sendirian ini, termasuk lokasi bintangnya, kata Su Tianqi. Ketika kami menerima berita itu, Patriark Baizing berulang kali berbicara dengan pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi ini. Selain itu, bukan hanya mereka berdua. Pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi ini bahkan menemukan dua pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi lainnya. Ada total empat dari mereka mendiskusikan masalah ini bersama-sama. Mereka berempat sangat tertarik dengan objek khusus ini, tetapi mustahil bagi seorang Raja Surgawi untuk menunjukkannya kepada mereka. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk merebutnya dan memutuskan bagaimana mendistribusikannya setelah mendapatkannya. Tiga pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi lainnya juga merupakan Patriark dari ras mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka memiliki ras yang besar dan bukan Raja Surgawi yang sendirian. Karena itu, mereka memiliki syarat untuk saling percaya. Kata-kata mereka, seluruh ras mereka akan berada dalam bahaya dan akan menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik rilem Raja Surgawi. Su Tianqi berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah mencapai kesepakatan, empat pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi berangkat bersama dan tidak pernah kembali. 3.520 Begitu dia mengatakan itu, Luan dan Yao terkejut. Dia bahkan tersentak. Apa maksudmu? Luan langsung bertanya. Tak satupun dari empat Raja Surgawi yang kembali. Benar, tak satupun dari mereka kembali. Meskipun ini sudah menjadi sejarah dan Su Tianqi telah membacanya berkali-kali, dia tetap merasa sangat serius ketika membicarakan catatan ini. Ia berkata, empat ahli alam Raja Surgawi akhirnya menghilang. Kemudian, ketika ahli alam Raja Surgawi lainnya menerima informasi tersebut dan menuju ke bintang yang disebutkan dalam informasi tersebut, mereka menemukan bahwa bintang tersebut telah menghilang. Bintang itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan bertabrakan di sistem bintang, menyebabkan dampak yang kuat pada bintang-bintang lain di sistem bintang. Raja Surgawi yang pergi kemudian tidak menemukan satu-satunya pengembara atau benda khusus. Faktanya, pada awalnya, semua orang mengira bahwa pengembara yang sendirian itu meninggal dan keempat Raja Surgawi mengambil benda khusus itu. Namun mereka tidak kembali karena belum memutuskan bagaimana membaginya secara merata. Su Tianqi berkata, namun, ras dua Raja Surgawi dibantai dan dihancurkan sepenuhnya. Terlebih lagi, Raja Surgawi masih belum muncul. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa mungkin ada masalah. Kemungkinan besar keempat Raja Surgawi meninggal dan satu-satunya pengelana sedang membalas dendam. Karena itu, perlombaan gunung dari generasi tambahan takut akan balas dendam, jadi kami semua meringkuk di sini. Keadaan seperti ini selama ribuan tahun karena tidak ada yang tahu berapa lama seorang musafir akan hidup. Su Tianqi menghela nafas tak berdaya dan berkata, sebenarnya, kami awalnya tinggal di pegunungan tambahan dan datang ke punggung bukit timur untuk melindungi diri kami sendiri. Namun, karena lingkungan yang tidak cocok, keseluruhan kekuatan ras kami menurun dan tidak ada Raja Surgawi yang muncul. Pada saat kami berpikir bahwa satu-satunya pengembara telah mati, ras kayu telah bangkit. Kami bukan tandingan mereka dan hanya bisa terus dikendalikan di sini hingga hari ini. Luan tidak menyangka penurunan generasi jaminan Mountain Race berhubungan langsung dengan insiden di Subaistar. Benar saja, ancaman dari pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi terlalu besar. Terlebih lagi, pengembara yang sendirian itu seperti pisau tak terduga yang bisa ditebas kapan saja. Namun, umur pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi biasanya antara 5.000 hingga 10.000 tahun. Sekarang setelah 29.000 tahun berlalu, satu-satunya pengembara pasti sudah lama meninggal. Namun, jika semuanya berakhir di sana, itu berarti petunjuknya telah terputus sepenuhnya. Luan tidak tahu harus mulai dari mana selanjutnya. Dia hanya bisa bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah ada berita tentang pelancong tunggal dan objek khusus tersebut? Ada beberapa, tapi kami mengumpulkannya dari luar. Su Tianqi berkata, Patriark Baizing berteman dengan beberapa ahli alam Raja Surgawi. Selama 100 tahun pertama, mereka diam-diam akan memberi kami beberapa informasi. Selain itu, soal pelancong tunggal dan objek khusus juga telah ditemukan oleh lebih banyak orang. Banyak ahli panggung Raja Surgawi yang kuat sangat tertarik, terutama para ahli panggung Raja Surgawi yang mendekati akhir masa hidup mereka. Beberapa orang telah pergi mencari pelancong yang sendirian ini, tetapi kebanyakan hanya rumor, dan saya tidak yakin apakah berita tersebut benar atau salah. Rumor apa? Luan bertanya. Ada rumor bahwa, pada saat itu, pengembara yang sendirian ini bertarung dengan ahli tahap Raja Surgawi yang sangat kuat. Ahli tahap Raja Surgawi ini berasal dari ras yang telah menyembunyikan diri dari dunia, dan sangat kuat. Kemudian, keduanya diantaranya menghilang, dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka berdua telah meninggal. Namun, ketika seorang ahli panggung Raja Surgawi pergi ke medan perang untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa benda khusus itu juga telah menghilang. Namun, karena begitu banyak ahli panggung Raja Surgawi yang telah meninggal, meskipun ahli panggung Raja Surgawi lainnya penasaran, mereka tidak berani mencarinya. Luan mengerutkan kening, jika rumor itu benar, maka hal terakhir yang terjadi adalah pertempuran besar ini. Namun, mereka tidak menemukan benda khusus tersebut. Entah benda itu tidak ada, atau benda itu telah terlempar selama pertempuran. Tidak ada yang tahu kemana ia terbang di galaksi. Setelah memikirkannya, Luan bertanya, tahukah kamu di galaksi mana pertempuran ini terjadi? Ya. Subaixing segera menganggup dan berkata tanpa berpikir, aliran bintang raksasa, galaksi tritang. Terima kasih. Luan menangkupkan tangannya dan hendak pergi. Su Tianqi juga dapat melihat bahwa Luan hendak pergi, jadi dia segera bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini untuk menanyakan masalah ini? Luan tercengang saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya menemukan mayat Subaixing dan membuka cincin spasialnya. Saya mengetahui tentang masalah ini. Begitu dia mengatakan ini, Su Tianqi menghirup udara dingin dan menatap Luan dengan kaget. Setelah Subaixing hilang selama hampir seribu tahun, suku gunung dari generasi lain mencari keberadaannya ke mana-mana. Kini setelah 29 ribu tahun berlalu, mereka sudah menyerah. Siapa sangka akan ada peluang untuk mendapatkan berita tentang dia? Di mana dia? Su Tianqi dengan cepat bertanya. Di laut dalam, mayatnya telah hancur dan hampir tidak dapat ditemukan. Luan berkata, saya hanya mengambil cincin spasial dan tidak mengambil mayatnya. Hati Su Tianqi menegang saat mendengar ini. Setelah ragu-ragu, dia berkata, bolehkah saya bertanya? Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat memberi saya cincin spasial dan kuali layak surgawi di dalamnya? Setelah mengatakan ini, tubuh Su Tianqi gemetar. Dia tidak berani menatap dua orang di depannya. Bagaimanapun, meskipun peninggalan Su Baik Sing seharusnya milik suku gunung dari generasi lain, peninggalan itu telah hilang sejak lama. Selanjutnya diperoleh orang lain, sehingga dapat dianggap sebagai barang temuan. Alasannya sederhana, ada banyak harta karun dan peluang di galaksi. Bahkan jika galaksi tidak disebutkan, ada banyak peluang dan harta karun di planet abadi. Sebagian besar peluang dan harta karun ini ditinggalkan oleh orang mati. Jika harta karun muncul kembali di dunia, setelah pertumpahan darah, seseorang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai keturunan orang tersebut. Meskipun benar, harta tersebut mungkin tidak akan dikembalikan kepada orang tersebut. Meskipun peradaban Sengoku menganjurkan pengembalian barang kepada pemilik sahnya, pada kenyataannya, selain empat suku besar, tidak ada suku lain yang akan melakukannya. Kuali persegi yang layak surgawi. Luan segera teringat bahwa di antara banyak benda di lingkaran spasial, memang ada kuali yang sangat besar. Tingginya sekitar 30 meter dan terbuat dari bahan raja surgawi. Tampaknya ada tujuan khusus. Namun, Luan sedang terburu-buru dan tidak menjelajahinya. Dia tidak tahu kegunaannya untuk apa. Meskipun Su Tianqi tahu bahwa permintaannya berlebihan, dia benar-benar menginginkan kuali layak surgawi persegi. Ia dengan cepat menjelaskan, cincin spasial adalah bukti dari pemimpin klan suku gunung. Kuali layak surgawi persegi adalah tanda pemimpin klan. Cincin ini juga dapat membantu suku gunung dari generasi lain untuk berkultivasi. Ini memiliki dampak yang sangat besar dalam menstimulasi kita garis keturunan. Jika Anda mengembalikannya, suku gunung dari generasi lain akan bersedia mengikuti Anda selamanya. Su Tianqi tidak bercanda. Dia sekarang satu-satunya kultifator alam surga. Jika ini terus berlanjut, seluruh suku akan binasa. Fakta bahwa pihak lain dapat bepergian bersama Tuan Muda Semoku berarti statusnya sangat tinggi. Pasti tidak rugi jika mengikutinya. Lu An tertegun, tapi dia menggelengkan kepalanya. Hati Su Tianqi mencelos saat melihat ini, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak ingin kamu mengikutiku, kata Lu An. Saya akan mengirimkan cincin dan kuali spasial ke sana. Tubuh Su Tianqi gemetar saat mendengar ini. Dia segera menatap Lu An dengan mata terbuka lebar. Dia tidak mengira ini adalah makna dibalik gelengan kepala Lu An. Terima kasih, pahlawan Lu. Terima kasih, pahlawan Lu. Su Tianqi dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia sangat emosional. Lu An tidak tinggal lama. Setelah dia memahami situasinya, dia segera menghilang bersama Yao dan meninggalkan bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi. Lu An tidak langsung pergi ke kantor Liu Yi. Sebaliknya, dia pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil cincin dan kuali spasial. Dia ingin mengembalikan mereka ke klan gunung agar mereka tidak melupakan masalah ini. Lalu, dia dan Yao pergi ke kantor Liu Yi. Liu Yi segera menyapa mereka. Setelah melihat mereka berdua tidak terluka, dia bertanya, suamiku, bagaimana situasinya? Lu An dengan kasar menjelaskan situasinya. Liu Yi sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi. Dia juga tidak menyangka bahwa seorang kultifator alam Raja Surgawi akan kehilangan nyawanya karena hal ini. Setelah mendengar ini, Liu Yi bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Setelah beberapa penyelidikan, Lu An menjadi semakin tertarik pada objek khusus ini. Lebih penting lagi, dari awal hingga akhir, tujuan terbesar dari operasi ini adalah untuk menguji apakah ada yang disebut Force of Destiny. Lu An harus menyelesaikan masalah ini. Dia berkata, saya akan pergi ke sistem bintang anak raksasa untuk melihatnya. Liu Yi dan Yao sangat terkejut saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka Lu An akan terus menyelidiki. Tapi bagaimana kita bisa menemukan aliran bintang secara keseluruhan? Liu Yi dengan cepat berkata, pasti ada seorang penggarap alam Raja Surgawi yang pergi mencarinya. Bahkan mereka tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, sudah hampir 30 ribu tahun. Bahkan jika mereka pergi ke sana, mereka tidak akan dapat menemukannya. Temukan petunjuk apapun. Tidak apa-apa. Jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak dapat menemukannya. Melihat ekspresi cemas istrinya, Lu An tersenyum dan berkata, lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin aku akan beruntung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih. Tidak apa-apa.